Spirit Visel Season 20, Monster Tua Tanah Suci Pegunungan surga yang setara membentang dari timur ke barat dan membentang beberapa ratus ribu mil. Pagoda Wansiang hanya menempati sebagian kecil saja. Di selatan pegunungan adalah Prefektur Grand Soutran, dan di utara adalah Prefektur Jiang Kuno. Pagoda Wansiang terletak di ujung selatan Prefektur Grand Soutran. Pagoda Harta Karun Roh duduk di tengah pegunungan dengan awan putih dan burung terbang. Itu bukan hanya tanah suci bagi Master Pencari Harta Karun, tapi juga surga bagi yang abadi. Sekitar 500 mil adalah wilayah Pagoda Harta Karun Roh. Banyak guru pencari harta karun yang berkultivasi di pagoda membuka tempat tinggal mereka di lembah-lembah ini. Ini karena jumlah Master Pencari Harta Karun terlalu kecil. Jumlah murid dan guru di pagoda itu kurang dari 500. Selain itu, sebagian besar dari mereka keluar untuk bertualang, jadi ada lebih sedikit Master Pencari Harta Karun di pagoda. Feng Feiyun dan Murongta berjalan selama dua jam dan tidak melihat satu orang pun yang masih hidup. Tempat ini agak terlalu sepi dan sama sekali berbeda dari tempat suci lainnya dengan banyak murid. Hei, kakak Feng, aku bisa merasakan bahwa bambu ungu di depan adalah harta karun roh. Murongta menunjuk ke arah kedalaman hutan bambu. Ini adalah bambu yang sangat istimewa. Itu setebal ember dan setiap sambungan bambu tingginya beberapa meter. Apalagi itu benar-benar ungu. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa ada kilau logam mengalir di atas tabung bambu. Tidak diketahui sudah berapa lama bambu ungu ini tumbuh, tetapi bambu itu memancarkan aura kuno. Terlebih lagi, energi spiritual di sekitar bambu ungu itu begitu kental hingga seolah-olah mencair. Menghirupnya saja akan membuat seseorang merasa nyaman, dan bahkan sel darah mereka tampak bergetar. Jika seseorang dapat membuka gua di bawah bambu ungu ini dan berkultivasi di sini setiap hari, maka kecepatan kultivasinya akan berlipat ganda. Cahaya roh ungu menyala, dan setiap daun bambu sebening kristal seperti batu giyok ungu. Feng Feiyun secara alami memperhatikan keanehan bambu ungu ini, tetapi dia tidak sembarangan mendekatinya. Murong ta sangat bersemangat, tapi sebelum dia bisa mencapai jarak sepuluh kaki dari bambu ungu itu, terdengar suara gemuruh yang keras dari atas. Aura harta karun roh turun dan menekannya sampai-sampai dia tidak bisa mengambil langkah maju lagi. Suara mendesing. Pedang spiritier sepanjang lima meter tiba-tiba menusuk ke tanah di depan kaki Murong ta. Pedang itu selebar pintu dan beratnya beberapa ribu paun. Lapisan estebal terbentuk di bagian belakang pedang, mengeluarkan gumpalan udara dingin. Kidingin ini bisa membekukan darah seseorang. Murong ta tidak berani bergerak sama sekali. Giginya terus bergemeletuk saat dia menggertakkannya. Dua junior, cepat pergi. Jangan ganggu kultivasi saya. Bagian atas bambu ungu itu penuh dengan cahaya ilahi ungu. Daun bambu tertiup angin dengan lembut, dan bola cahaya ungu jatuh. Dia hanya bisa mendengar suara tua yang datang dari atas bambu ungu, tapi dia tidak bisa melihat di mana senior ini berada. Feng Feiyun membungku dengan hormat sebelum menarik Murong ta pergi. Di pegunungan ini, ada banyak monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Orang-orang ini tidak terbiasa dengan urusan dunia dan hidup dalam pengasingan untuk memahami dao. Meskipun mereka tidak terkenal, basis kultivasi mereka sangat menakutkan. Alasan mengapa Pagoda Wansiang bisa disebut tanah suci nomor satu di dunia adalah karena monster tua yang belum pernah melangkah ke dunia kultivasi. Pagoda Wansiang memiliki lebih dari seratus menara suci, dan setiap penguasa menara adalah karakter yang hebat. Beberapa pensiunan raja menara masih belum meninggal karena usia tua dan hidup dalam pengasingan di pegunungan yang dalam ini. Sulit untuk mengatakan kapan seseorang bisa bertemu satu. Ada jamur lingzi berusia 2000 tahun di sana. Ini adalah obat roh yang sebenarnya ah. Ini dapat digunakan sebagai primer utama untuk pil peringkat keempat. Jika seseorang memakannya, maka mereka akan dapat meningkatkan kultivasi mereka dengan satu siklus 60 tahun. Murong tak menunjuk ke tebing di kejauhan. Ada lingzi seukuran pengki yang tergantung di sana. Itu tampak seperti telinga bumi dan memancarkan cahaya hijau redup. Bahkan di seberang lembah, orang masih bisa mencium aroma obat dari lingzi yang sangat besar ini. Feng Feiyun mendongak dan juga melihat lingzi tergantung di langit. Itu benar-benar terlalu besar, dan bahkan mungkin berusia lebih dari 2000 tahun. Ini jelas merupakan obat roh yang nyata, dan nilainya tidak dapat diukur dengan uang. Jika dia bisa memilih lingzi ini, maka itu pasti akan membantunya menembus pangkalan Dewa Perantara dan bahkan langsung mencapai pangkalan Dewa Puncak. Pada saat ini, bahkan Feng Feiyun tidak bisa tetap tenang dan bergegas menuju tebing. Namun, ketika mereka berdua mencapai dasar tebing, sebuah telapak tangan besar terbang keluar dari tebing dan menghempaskan mereka berdua. Junior, cepat pergi. Lingzi berusia seribu tahun sudah memiliki pemilik. Sebuah suara tua datang dari tebing yang sekeras besi. Tempat pengasingan abadi lainnya. Kultivasi orang-orang tua ini sangat menakutkan, dan mereka bukanlah orang-orang yang bisa dilawan Feng Feiyun saat ini. Lingzi tepat di depan matanya, tapi dia hanya bisa mundur. Bajingan, suatu hari, aku akan mengambil semua harta di tempat ini. Feng Feiyun diam-diam mengutup dan pergi dengan marah. Meskipun ada beberapa tanah yang diberkati dengan energi roh yang melimpah di sekitar menara harta karun roh, semuanya ditempati oleh orang lain. Feng Feiyun dan Murongta tiba di depan sebuah danau besar dengan bayangan bambu menari di kedua sisinya. Hutan bambu hijau terpantul di air, membuat danau terlihat lebih hijau, seperti sepotong jasper tanpa celah. Permukaan danau berkilauan dengan kabut yang melintas di antara teratai air. Itu seindah danau giyok. Meskipun energi roh di sini tidak terlalu padat, ia menghadap ke danau dengan punggung menghadap ke pegunungan hijau, pemandangan yang indah. Feng Feiyun dan Murongta berencana untuk membuka sebuah gua di sini sebagai lahan budidaya masa depan mereka. Feng Feiyun membuka dua gua di tebing di sebelah danau dan mengatur dua formasi sederhana di luar. Sementara itu, Murongta mengumpulkan kayu bakar dan berburu lebih dari sepuluh burung pipit di hutan bambu sebelum memanggang dagingnya di tepi danau. Saat Feng Feiyun selesai membuka gua, daging burung Murongta juga sudah matang. Aroma daging meresap ke udara, menyebabkan orang lain mengeluarkan air liur. Matahari terbenam di barat saat malam tiba. Aku tidak menyangka kamu tahu cara memanggang daging. Feng Feiyun juga sedang duduk di tepi danau sambil menatap bulan purnama di danau. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran yang rumit. Murongta menyerahkan burung panggang ke Feiyun. Feiyun mengambilnya dan memegangnya di tangannya, tapi dia tidak memiliki nafsu makan sedikitpun. Apakah kamu masih memikirkan tentang pertempuran besok? Murongta bertanya. Feng Feiyun menganggupkan kepalanya. Pertarungan ini bukanlah masalah kecil dan berbeda dari pertarungan sebelumnya. Jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa melarikan diri. Namun, ini ada di dalam menara pameran bela diri. Antara dia dan Ji Feng, salah satu dari mereka pasti akan jatuh, jadi tidak ada kemungkinan lain. Kamu tidak percaya diri untuk menang? Murongta bertanya. Feng Feiyun tersenyum dan menjawab, jika aku bisa mencapai pangkalan dewa perantara malam ini, maka aku mungkin bisa bertarung. Dan jika aku kalah, Murongta bertanya. Kemudian kematian, Feng Feiyun dengan tenang tersenyum. Murongta terdiam lama. Kemudian, dia tiba-tiba melemparkan daging burung pipit di tangannya ke dalam api dan berdiri. Tubuhnya lemah dengan kulit pucat. Dengan ekspresi serius, dia menatap Feng Feiyun dan berkata, tunggu aku selama satu jam. Karena itu, dia berbalik dan berjalan menuju malam, menghilang ke kedalaman hutan bambu. Feng Feiyun menatap punggungnya yang menghilang dan merasa bahwa matanya sebelumnya agak familiar, tapi itu bahkan lebih asing lagi. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Apa yang akan dia lakukan? Feng Feiyun masih duduk di tepi danau. Dia merasa ada yang salah dengan teman yang baru saja dia temui hari ini, tetapi dia tidak dapat menunjukkan dengan tepat apa yang salah. Kurang dari setengah jam kemudian, Murongta kembali. Kali ini, ada ganoderma seukuran pengki di bahu kurusnya. Aroma ganoderma bahkan lebih kuat daripada burung pipit gunung, dan memancarkan cahaya redup. Ini adalah obat roh berusia 2000 tahun yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang hingga 60 tahun. Itu yang tergantung di tebing. Feng Feiyun tiba-tiba berdiri dan berkata, Kamu. Dengan bantuan jamur roh berusia 1000 tahun ini, bisakah kamu menembus pangkalan dewa tingkat menengah malam ini? Wajah Murongta pucat, tubuhnya yang sudah lemah hampir roboh seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Seolah-olah dia menderita penyakit serius. Tidak ada warna di tubuhnya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Feng Feiyun tertegun di tempat. Setelah sekian lama, dia akhirnya berbicara dengan susah payah, jamur roh berusia 1000 tahun ini, bagaimana Anda mendapatkannya dari senior itu? Obat roh berusia 2000 tahun bisa menghidupkan kembali orang mati. Itu sangat menggoda bahkan untuk para pembudidaya mandat surga, jadi tidak ada yang akan memberikan obat roh seperti itu kepada orang lain. Aku menggunakan empat pon darah untuk menukarnya. Setelah mengatakan ini, Murongta langsung jatuh ke tanah dengan kepala menghadap ke atas. Feng Feiyun tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Murongta adalah seorang spiritualis yang terlahir alami, jadi perasaan spiritualnya tak terhitung kali lebih tinggi dari orang biasa. Hanya seorang spiritualis yang lahir alami yang bisa menjadi guru pencari harta karun agung. Master pencari harta karun yang kuat dari generasi sebelumnya yang ingin menerobos ke alam Master pencari harta karun agung membutuhkan darah dari seorang spiritualis yang lahir alami. Dia menggunakan setengah dari darahnya untuk menukar jamur roh berusia 2000 tahun ini, menyebabkan hati Feng Feiyun menjadi sangat masam dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Bab 192 Beberapa orang ditakdirkan untuk kesepian, tetapi orang yang paling kesepian di dunia pun masih membutuhkan teman. Di masa depan, saat aku melangkah ke Grandao, aku pasti akan membunuh orang yang mengambil darahmu sebagai pengorbanan untuk Dao. Feng Feiyun berdiri di atas danau dan menatap bulan terang di langit saat dia membuat sumpahnya. Malam ini sepertinya agak panjang. Saat awan menghilang pada hari kedua, ledakan keras terdengar dari danau. Feng Feiyun melompat keluar dari danau. Air di tubuhnya langsung diwapkan oleh energi rohnya yang kental. Energi roh masih menutupi tubuhnya saat cahaya keberuntungan muncul di bawah kakinya. Dia terus mendarat di pantai. Setelah satu malam kultivasi, seluruh tubuhnya tampak berubah. Gerakannya lebih sejalan dengan dao surgawi dan bahkan bisa membelah gunung. Basis dewa didantiannya memancarkan cahaya terang dan meningkat sepuluh kali lipat. Dari seukuran sebutir beras hingga seukuran ibu jari, itu seterang matahari dan mengandung kekuatan tiada taraf. Menara bela diri terletak di tengah pagoda. Itu adalah menara sembilan lantai yang melayang di langit. Itu terdiri dari sembilan tempat latihan besar yang ditumpuk satu sama lain. Mereka melayang seratus meter di udara dan setiap level seluas sepuluh lapangan sepak bola. Semuanya terbuat dari scarlet blood metal dan ada lebih dari seribu susunan pertahanan yang terukir di dalamnya. Mereka semua diukir oleh master formasi dan bahkan Juking tidak akan bisa menghancurkan mereka. Menara bela diri dikelilingi oleh puncak berbentuk cincin yang mengelilingi menara terapung seperti platform tontonan. Ada pavilion di atas puncak untuk para murid pagoda untuk menyaksikan pertempuran. Ada beberapa ratus ribu murid di pagoda. Setiap hari akan ada beberapa ratus pertempuran di menara bela diri. Banyak orang ingin menyelesaikan dendam pribadi mereka sementara yang lain ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri setelah satu pertempuran. Beberapa murid dari klan besar akan menonton dari pinggir lapangan. Jika mereka melihat seorang jenius tak tertandingi dengan potensi, mereka akan menggunakan segala macam metode untuk merekrut mereka. Ada yang menggunakan uang, ada yang menggunakan pil spirit, bahkan ada yang menggunakan kecantikan. Hari ini, ada sosok hebat yang datang ke platform tontonan. Dia membawa serta langit yang penuh dengan tanda-tanda keberuntungan, dan dia mengendarai empat binatang aneh tauti dengan kultifasi 500 tahun. Di belakangnya ada delapan jenderal yang mengenakan baju besi ilahi misterius kuno. Delapan jenderal membuka jalan dan menembakkan delapan kemegahan ilahi yang mempesona. Mereka seperti delapan bintang jatuh yang melesat melintasi langit. Mereka benar-benar tak terbendung. Kedatangan orang ini menyebabkan keributan besar. Itu Putri Luofu, delapan ahli dari istana dalam mengawalnya, dan semuanya adalah Pangkalan Dewa pencapaian besar. Seorang murid Pangkalan Dewa awal mengenali kereta kekaisaran Putri Luofu dan dengan cepat berlutut untuk bersujud dengan hormat. Putri Luofu adalah putri bungsu dari dinasti Pangkalan Dewa, Putri Permaisuri Hua, salah satu dari empat Permaisuri ilahi. Dia disayangi oleh banyak orang dan merupakan putri favorit Kaisar Jin. Pada ulang tahunnya yang ke-14, Kaisar memberinya tiga harta karun roh sebagai hadiah bersama dengan sebuah kabupaten. Ada lebih dari seratus kota di satu kabupaten, kira-kira seukuran Asia. Namun, ini hanya wilayah pribadi Sang Putri. Seseorang berkata, bertemu dengan Putri Luofu sama dengan bertemu dengan Kaisar Jin. Inilah mengapa bahkan para pembudidaya Pangkalan Dewa harus berlutut dan bersujud setelah melihat kedatangan Putri Luofu. Mereka harus berlutut kepada Kaisar, tetapi mereka harus berlutut kepada Sang Dewi. Ini benar-benar kereta Kekaisaran Putri Luofu, kereta naga delapan langkah. Ini adalah harta karun roh dari keluarga Kekaisaran, dan empat binatang aneh itu hanyalah dekorasi. Setelah kereta diaktifkan, delapan jiwa naga akan bergegas keluar dan menarik kereta itu. Ia dapat menempuh jarak 800 ribu mil dalam satu hari dan melintasi seluruh dinasti Jin dalam satu hari. Bahkan Juking tidak akan dapat mengejar. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah daois putih juga berlutut. Bakat Putri Luofu adalah yang tertinggi. Dia lahir dengan Spirit Channeling Immortal Foundation, jadi dia mengolah pangkalan dewa pada usia 9 tahun. Dia telah memakan obat roh sejak dia masih kecil dan mengembangkan kitab suci tertinggi dari keluarga Kekaisaran. Sekarang, kultivasinya bahkan lebih menakutkan dan menduduki peringkat teratas dalam daftar ratusan. Ketika kereta mendarat di platform pengamatan, sekelompok murid lain dari pagoda berlutut di tanah. Kalian semua, bangun! seorang lelaki tua gemuk berdiri di samping gerbong. Dia tidak memiliki sehelai janggut pun di wajahnya. Suaranya agak tinggi, seperti wanita atau pria pada saat bersamaan. Seseorang dapat langsung mengetahui bahwa dia adalah seorang kasim, tetapi tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Bahkan delapan ahli pangkalan dewa pencapaian besar sedikit menundukkan kepala dan sangat menghormatinya. Setelah mendapat izin, para pembudidaya yang berlutut berdiri satu demi satu. Namun, mereka merasakan tabu di hati mereka dan tidak berani melihat ke arah kereta. Petugas Yu sedikit mundur saat dua gadis cantik mengenakan pakaian istana keluar dari kereta. Keduanya adalah wanita cantik berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Mereka memegang layar upacara di tangan mereka. Putri Luofu dengan santai berjalan keluar dari kereta. Seseorang hanya bisa melihat sosok anggunnya seperti bunga yang memantulkan air dan pohon wilau yang berkibar tertiup angin. Namun, wajahnya yang seperti batu giok disembunyikan oleh layar saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju sebuah pavilion di atas gunung. Kedua gadis yang mengenakan pakaian istana berdiri di belakangnya dengan layar warna-warni di tangan mereka. Mereka sama bangganya dengan pohon pinus. Pavilion ini memiliki lokasi terbaik. Duduk di dalam, seseorang akan dapat melihat kesembilan lantai menara pameran bela diri. Tampilan yang luar biasa, siapa dia? The Little Demones juga ada di sini. Dia duduk di atas batu sambil memeluk kucingnya. Dia menatap sang putri di kejauhan dengan ekspresi tidak yakin. Matanya yang besar dan bulat bersinar dengan kilau yang cerah. Feng Lingji sangat ketakutan dan takut leluhur kecil ini akan menyebabkan bencana. Jadi dia dengan cepat berkata, ini adalah putri Luofu, putri Kaisar Jin dan permaisuri Hua. Bahkan master klan Feng kita harus melakukannya dengan hormat menyapanya. Feng Lingji adalah jenius kedua dari klan Feng, seorang jenius yang menentang surga serta anggota aliansi pembunuh jahat. Dia telah kalah dari Feng Feiyun di depan semua orang, jadi dia menyimpan dendam yang mendalam terhadap Feng Feiyun. Jenius penentang surga lainnya dari aliansi pembunuh jahat juga berdiri di samping dan merasakan dahi mereka meneteskan keringat. Jika Little Demones benar-benar memprovokasi putri Luofu, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak lama kemudian, beberapa karakter hebat lainnya datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka ingin memilih seorang jenius tertinggi untuk mereka gunakan sendiri dan merekrut mereka sebagai tamu. Di antara mereka, tidak ada kekurangan bangsawan muda dari empat klan besar dan delapan belas bangsawan. Namun, setelah melihat putri Luofu, mereka semua pergi untuk menyambutnya sebelum mundur jauh. Saat ini, Ji Feng sedang berdiri di lantai empat menara pameran bela diri. Dia berdiri sendiri di tengah arena yang beberapa ratus meter di atas tanah. Tiga matanya tertutup saat dia berdiri tegak dan tidak bergerak. Auranya benar-benar tersembunyi seperti batu tak bernyawa. Dia sedang menunggu Feng Feiyun. Pada saat ini, dia menyesuaikan keadaannya agar semakin selaras dengan ruang sekitarnya. Pertarungan di lantai lain sudah dimulai, tapi hanya lantai empat yang sangat sepi. Oh, putri Luofu berseru kaget. Putri, ada apa? Petugas Yu sedang menunggu di sisinya dan dengan ramah tersenyum. Apa latar belakang pemuda di lantai empat itu? Tanya putri Luofu dengan enteng. Petugas Yu juga melihat ke arah lantai empat dan mengangguk setuju pandangan bulan purnama, bakat yang menantang surga, dan yang paling penting, pemahamannya tentang dao surgawi begitu tinggi. Seluruh keberadaannya telah menyatu dengan pameran bela diri menara. Pada saat ini, dia bisa dianggap tak terkalahkan di alam yang sama. Putri Luofu juga dengan lembut menganggupkan kepalanya. Matanya yang indah terus-menerus melirik tubuh Jifeng. Petugas Yu tahu bahwa putri Luofu menghargai bakat dan ingin merekrut Jifeng sebagai tamu, jadi dia memerintahkan orang untuk mengumpulkan informasi tentang Jifeng. Banyak pembudidaya yang terburu-buru memasuki menara pameran bela diri melihat Jifeng menempati seluruh lantai tetapi tidak berkelahi, sehingga mereka menjadi jengkel. Hei, bocah, apakah kamu akan bertarung atau tidak? Jika tidak, maka turunlah dari panggung. Jifeng tetap tidak tergerak dan terus berdiri dengan mata tertutup. Aku akan menendangnya. Seorang murid pangkalan Dewa Puncak langsung terbang ke lantai empat menara pameran bela diri. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan tiba-tiba menyerang. Jifeng ke arah Jifeng. Penggarap yang bisa memasuki pagoda Wansiang semuanya adalah jenius tertinggi, jadi serangan mereka tentu saja luar biasa. Enam hantu Kilin memiliki kekuatan 320 ribu jin. Mereka sangat besar dan perkasa, seperti ribuan tentara dan kuda yang menyerbu medan perang. Mereka mengeluarkan enam raungan yang mengguncang dunia, menyebabkan udara bergetar enam kali. Enyahlah. Jifeng bahkan tidak membuka matanya dan langsung mengayunkan lengan bajunya. Sinar biru terbang keluar dan menembus enam bayangan Kilin sebelum menghantam kultifator pangkalan Dewa Puncak. Ledakan. Kultifator basis Dewa Puncak terlempar seolah-olah dia ditabrak gunung. Jubah Tauis Putih di dadanya meledak, meninggalkan bekas darah yang mengerikan. Dia hampir dipotong menjadi dua bagian. Kekuatan ini meledakkannya dari menara pameran bela diri dan dengan keras menghantam tanah beberapa ratus meter di atas. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Hanya satu gerakan saja sudah cukup untuk melukai kultifator pangkalan Dewa Puncak bahkan tanpa membuka matanya. Kultifasi semacam ini memang agak menakutkan. Bab 193 Jenius Top Jiklan, Jifeng Aku tidak berharap dia juga memasuki pagoda Wan Siang dan muncul di menara pameran bela diri. Mungkinkah ada seseorang yang layak untuk dia ambil tindakan? Seorang siswa dari prefektur Grand Soutran mengenali Jifeng. Dia telah melihat Jifeng membunuh empat pembudidaya pada level yang sama, jadi dia cukup terkejut saat itu. Kemarin, saya melihat beberapa jenius yang menentang surga dari prefektur Grand Soutran memasuki pagoda. Sepertinya daftar ratusan akan berubah lagi. Layak menjadi jenius yang menantang surga dengan gerakan luar biasa seperti itu. Jifeng ini berada di puncak di antara mereka, nomor satu di level yang sama. Beberapa orang hebat lainnya menjadi tertarik pada Jifeng dan ingin merekrutnya sebagai tamu. Meskipun Jiklan adalah seorang tiran di prefektur Grand Soutran, itu bukan apa-apa di mata orang-orang besar ini. Tak terkalahkan di level yang sama. Benar-benar lelucon. Dia hanya seorang junior yang baru saja memasuki pagoda. Jika aku ingin mengalahkannya, aku hanya perlu tiga jurus. Kedua suara ini berada puluhan mil jauhnya, tetapi pada detik berikutnya, pemiliknya telah tiba di lantai empat menara pameran bela diri. Mereka adalah dua pria dengan aura luar biasa. Yang satu mengenakan jubah emas sementara yang lain mengenakan jubah perak. Yang paling penting adalah keduanya memiliki tiga mata. Mata ketiga di antara alis mereka mengeluarkan cahaya keemasan dan perak, menciptakan penampilan yang sangat mistis. Mata surgawi bulan purnama emas dan yang perak. Namun, mata surgawi bulan purnama mereka diperoleh melalui kultivasi. Itu seperti artefak yang kuat, tidak seperti Jifeng, yang lahir dengan mata surgawi bulan purnama. Keduanya adalah basis dewa puncak dengan aura yang kuat dan gambar ki. Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari Jifeng. Ini adalah dua monster dari menara teknik. Sembilan tahun yang lalu, mereka sudah berada di puncak pangkalan dewa dan dapat langsung membunuh pembudidaya pada tingkat yang sama. Mereka berkultivasi dalam isolasi selama sembilan tahun untuk menyempurnakan jiwa binatang buas dan tidak pernah melakukan kontak dengan dunia luar. Saya tidak menyangka mereka akan keluar hari ini. Saya khawatir kultivasi mereka telah terakumulasi ke tingkat yang mengerikan dalam sembilan tahun terakhir. Mereka memiliki fondasi untuk mencapai pangkalan dewa pencapaian besar, tetapi untuk menstabilkan pangkalan dewa mereka ke kondisi terkuatnya, mereka masih belum berhasil menembusnya. Chi Feng akhirnya membuka matanya dan melihat keluar menara pameran bela diri, tapi dia masih tidak bisa melihat jejak Feng Fei Yun. Masih ada satu jam sebelum tengah hari, jadi dia bisa menunggu lebih lama lagi. Lantai pagoda pertempuran ini adalah tempat kita berlatih. Silakan pergi. Ria berjubah emas itu tiba-tiba melangkah maju, dan gelombang emas besar muncul di permukaan kakinya, mengembun menjadi kabut pertempuran awan hantu, bersiul saat bergegas maju. Chi Feng tetap tidak bergerak. Setelah gelombang emas meluas ke kakinya, itu kembali dengan momentum yang lebih ganas. Ledakan. Ria berjubah emas dengan dingin mendengus dan membubarkan gelombang emas. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan bermain denganmu. Tatapan surgawi bulan Purnama di Dahi Ria berjubah emas itu menembakkan jiwa binatang buas setinggi 7 meter. Itu tampak seperti patung tulang dan berusia 500 tahun. Patung tulang dianggap keberadaan yang kuat di antara binatang aneh, apalagi patung tulang yang telah dibudidayakan selama 500 tahun. Itu sangat kuat. Ria berjubah emas menghabiskan 9 tahun untuk menyempurnakan jiwa pertarungan patung tulang menjadi mata langit bulan Purnama di antara kedua alisnya, meningkatkan kekuatannya 3 kali lipat. Bukannya aku tidak tahu apa yang baik untukku, tapi kamu tidak layak menjadi lawanku. Chi Feng tetap tidak bergerak seperti pohon pinus tua. Kamu mencari kematian. 9 tahun yang lalu, Ria berjubah emas itu sudah bisa langsung membunuh pembudidaya pangkalan Dewa Puncak. Sekarang kultivasinya telah meningkat 3 kali lipat, dia yakin bahwa dia tidak terkalahkan di pangkalan Dewa Puncak, jadi dia secara alami tidak menempatkan Chi Feng di matanya. Jiwa patung tulang dan Full Moon Heavenly Gaze menyatu bersama dan menciptakan lautan emas. Patung tulang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lautan emas ini. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Seluruh lantai 4 menara bela diri dipenuhi dengan cahaya kemasan, dan ada patung tulang besar yang tak terhitung jumlahnya yang meraung dalam cahaya kemasan. Ledakan. Suara keras datang dari lapangan latihan. Itu seperti suara guntur ilahi. Cahaya kemasan yang memenuhi langit hancur, dan semua pahatan tulang berubah menjadi debu. Chi Feng masih berdiri di tempat yang sama tanpa kerusakan sedikitpun. Lengan bajunya tidak berkibar seolah-olah dia tidak pernah bergerak sama sekali. Ria berjubah emas telah mundur lebih dari 10 meter. Jubah emasnya robek menjadi beberapa bagian, dan mahkota di kepalanya telah jatuh ke tanah. Ayo serang bersama. Pria berjubah emas dan pria berjubah perak menyerang pada saat bersamaan. Tatapan surgawi bulan Purnama masing-masing mengirimkan jiwa patung tulang. Lautan emas dan samudera perak masing-masing menempati setengah dari ruang. Lautan emas dan samudera perak seperti diagram yin yang emas dan perak besar yang mengalir menuju Chi Feng. Semua orang menahan napas dan menatap pemandangan ini tanpa berkedip. Kekuatan diagram yin yang emas dan perak ini terlalu menakutkan. Ledakan. Diagram yin yang emas dan perak hancur. Saat mereka masih terbang di udara, tubuh mereka secara otomatis terbelah menjadi dua bagian, lalu empat, lalu delapan. Dua pakar pangkalan Dewa Puncak dihancurkan oleh Chi Feng hanya dengan satu gerakan. Tubuh mereka berubah menjadi 128 bagian. Potongan-potongan jubah emas dan perak berkibar di udara seperti kupu-kupu, masih berlumuran darah. Chi Feng masih berdiri di tempat yang sama. Dia menjentikan darah di lengan bajunya dan dengan acu-ta'acu berkata, dua jenius yang biasa-biasa saja. Membunuh kalian berdua hanya menodai tanganku. Setelah mengatakan ini, dia menutup matanya untuk beristirahat lagi. Kejutan, kejutan mutlak. Ini, kedua penjahat ini juga dikalahkan dalam satu gerakan dan disebut biasa-biasa saja oleh Chi Feng. Selain itu, mereka bahkan mati di tempat. Seberapa kuat Chi Feng? Siapa yang pantas baginya untuk mengambil tindakan? Tidak ada yang bisa melawannya. Ini adalah kekuatan yang tak terbendung. Penglihatan putri memang luar biasa. Chi Feng bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya, namun dia sudah bisa dianggap nomor satu di dunia yang sama. Masa depannya tidak terbatas. Petugas Yu tersenyum dan tersanjung. Putri Luofu tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengungkapkan senyum manis, menyebabkan kedua gadis yang memegang layar upacara menjadi linglung. Hanya ketika bertemu dengan seorang jenius tertinggi sejati sang putri akan tersenyum begitu indah. Siapa yang ditunggu Chi Feng? Setiap orang memiliki pertanyaan ini di benak mereka, termasuk karakter hebat dari generasi muda dan putri Luofu. Pada hari ketika mencapai puncak, Feng Feiyun mengendarai pesawat peraknya untuk datang ke sini. Setelah turun, dia dengan santai mendaki gunung dan melihat menara pameran bela diri sembilan tingkat yang melayang di udara. Saat tatapan Feng Feiyun jatuh ke lantai empat, Ji Feng tiba-tiba membuka matanya. Dua awan berapi keluar dari matanya seolah-olah dia merasakan sesuatu dan melihat kekejauhan. Mata mereka bertemu. Ini adalah kebetulan yang aneh. Tidak, ini bukan kebetulan, ini adalah hubungan antara para jenius sejati. Hanya monster seperti Feng Feiyun dan Ji Feng, yang indera spiritualnya sembilan kali lebih kuat dari orang biasa, yang dapat memiliki kesempatan seperti ini. Niat pertempuran Ji Feng telah sepenuhnya tersulut dan tidak meningkat sama sekali. Saat dia melihat Feng Feiyun, kekuatan agung memenuhi tubuhnya. Feng Feiyun sama dengan niat bertarungnya yang melonjak ke puncak. Meski jarak keduanya masih cukup jauh, mereka seolah-olah cukup dekat untuk saling bertarung dengan tangan kosong. Putra Iblis telah berperang melawan Juking, menyebabkan darah Ji Feng mendidih. Feng Feiyun juga menganggap Ji Feng sebagai lawan yang menakutkan. Darah emas di tubuhnya seperti sungai yang bergelombang saat mengalir deras ke depan. Dia akhirnya muncul, jadi orang yang ditunggu Ji Feng adalah dia. Semua pembudidaya menoleh ke belakang dan melihat Feng Feiyun berdiri di puncak gunung. Dia berdiri tegak seperti pedang suci yang akan dihunus. Dia memiliki kekuatan untuk melawan Ji Feng. Beberapa mengungkapkan keraguan mereka. Lagi pula, Ji Feng terlalu kuat. Tidak ada seorang pun di alam yang sama yang dapat menahan satu gerakan darinya. Saat semua orang berbalik, mereka menemukan bahwa sosok Feng Feiyun telah menghilang. Mungkinkah dia lari dari pertempuran? Ketika semua orang berbalik, mereka menemukan bahwa Feng Feiyun telah mendarat di lantai empat menara pameran bela diri, tepat di depan Ji Feng. Jubah ungunya sepertinya terbuat dari besi cair dan rambutnya sekuat baja. Angin bertiup, tetapi bahkan tidak bisa mengangkat ujung jubahnya atau menggerakkan sehelai rambutnya. Bab 194. Siang hari, terik matahari seperti kuali, mampu membakar dunia dan melelekan segala sesuatu. Area seluas beberapa ratus mil di sekitar menara pameran bela diri diselimuti suasana tegang. Udara mengalir semakin cepat seperti sungai yang bergelombang, menciptakan gelombang besar. Para pembudidaya di tingkat lain dari tempat latihan seni bela diri semua merasakan tekanan yang tiba-tiba dan pertempuran sengit yang awalnya melambat secara serempak. Siapa dia? Dia benar-benar berani melawan Jifeng. Aku bisa melihat segumpal api menyala di dalam dantiannya. Aku tidak bisa melihat tingkat kultifasinya yang sebenarnya. Namun, menilai dari aura yang memancar dari tubuhnya, dia tidak lebih lemah dari Jifeng. Huff, aura kedua monster tadi tidak lebih lemah dari Jifeng, tapi mereka masih terbunuh dalam satu gerakan. Terkadang, kekuatan pertempuran adalah satu-satunya hal yang penting. Hanya jika dia telah mencapai pencapaian besar pangkalan dewa barulah dia bisa bertarung melawan Jifeng. Jifeng tidak terkalahkan dalam ranah yang sama. Feng Feiyun tiba tanpa suara, tetapi saat dia berdiri di lantai 4, dia sudah menarik perhatian lebih dari separuh penonton. Tentu saja, ada banyak orang jenius di antara mereka. Beberapa bahkan mengembangkan lebih dari enam niat ilahi, tetapi mereka tidak dapat melihat kultifasi Feng Feiyun yang sebenarnya. Pagoda Wan Siang adalah tempat berkumpulnya para jenius, jadi pertempuran tidak bisa dihindari. Namun, Feng Feiyun tidak menyangka bahwa pada hari kedua memasuki pagoda, dia harus terlibat dalam pertempuran sengit sampai mati. Lantai 4 menara pameran bela diri memiliki panjang 400 meter dan tinggi 100 meter. Mendonga, seseorang akan dapat melihat lantai 5 seolah-olah terbuat dari logam. Keduanya terpisah beberapa ratus meter. Ketika mereka saling memandang, kepala Jifeng sepertinya hanya seukuran koin. Kupikir kau telah melarikan diri. Jifeng tidak bisa menyembunyikan ekstasi di matanya. Ini adalah kegembiraan seekor cita yang telah menemukan mangsanya. Aku akan lari, tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku lari. Feng Feiyun merasa bahwa Jifeng tidak memiliki kekurangan sama sekali. Dia benar-benar menyatu dengan seluruh menara pameran bela diri dan memiliki keunggulan geografis. Dia memang layak menjadi guru pencari harta karun. Hanya guru pencari harta karun yang dapat mengendalikan tiga elemen langit, bumi, dan manusia. Langit, bumi, dan manusia, dalam pertempuran sebelumnya, ini adalah sesuatu yang dikendalikan Feng Feiyun. Karena Anda ingin menempati medan, saya akan menghancurkan medan Anda terlebih dahulu. Di mata Feng Feiyun, dua bola api muncul di pupilnya yang hitam pekat dan menari ringan. Hong, awan api terbang keluar. Awan api ini adalah api tak berbentuk, dan hanya orang yang mahir dalam mengamati Ki yang dapat melihatnya. Namun, awan api ini nyata. Itu seperti burung api besar yang mengepakkan sayapnya yang berapi-api dan menjerit panjang. Gelombang suara menyebabkan pakaian Ji Feng bergetar. Di mata orang luar, sepertinya bergerak tanpa angin. Ji Feng tidak bergerak. Dia seperti tiang besi di atas sungai besar. Matanya terbuka, dan dua awan berwarna merah darah keluar. Di dalam awan, kilin yang buram bisa terlihat. Itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, penuh dengan kekuatan tak terbatas. Ledakan. Itu hanya tatapan mereka, tetapi ketika tatapan mereka bertemu, kekuatan yang menakutkan meletus. Ketika kultifasi seorang kultifator mencapai tingkat tertentu, mereka akan dapat menggunakan matanya untuk membunuh. Tatapan Phoenix surgawi Feng Fei Yun memiliki kekuatan ini, dan itu langsung menembus tatapan Ji Feng. Burung api besar dengan bentuk burung Phoenix bergegas maju dan menghancurkan medan yang telah dibuat dengan susah payah oleh Ji Feng. Pada saat yang sama, Lady of Flames juga dicabik-cabik oleh Ji Feng. Pandangan yang begitu kuat, cukup untuk membunuh seorang kultifator Immortal Foundation hanya dengan satu tatapan. Kaki Ji Feng telah bergerak setengah inci. Meskipun dia memuji Feng Fei Yun, dia tidak takut. Tatapan surgawi bulan Purnama di dahinya tidak terbuka. Jika terbuka, maka dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Heavenly Phoenix gaze milik Feng Fei Yun. Meskipun Feng Fei Yun dan Ji Feng bertukar satu gerakan, para penonton hanya bisa melihat bahwa mereka tidak bergerak sama sekali. Hanya beberapa siswa terkuat yang dapat melihat beberapa petunjuk. Apa latar belakang pemuda ini? Mata biru putri Luofu yang indah membawa rasa ketertarikan yang kuat saat dia melirik Feng Fei Yun. Dia bisa merasakan ada kekuatan yang sangat menakutkan di tubuh Feng Fei Yun, membuatnya merasa sedikit cemas. Ini adalah masalah yang sangat tidak biasa. Kasim Yu membungkuk ke samping dan tertawa dengan suara bernada tinggi, jenius tak tertandingi lainnya, bahkan pelayan tua ini tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Namun, dia mampu menembus medan Ji Feng barusan. Bahkan jika kultifasinya tidak sebagus milik Ji Feng, tidak terlalu jauh. Putri Luofu tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun Feng Fei Yun dan Ji Feng adalah jenius top generasi muda, mereka tidak ada artinya di matanya. Dia bahkan pernah melihat delapan jenius sejarah agung sebelumnya. Menerima mereka sebagai tamu sudah merupakan tanda penghormatan terhadap mereka. Petugas Yu memerintahkan orang untuk mengumpulkan informasi tentang Feng Fei Yun. Ledakan. Dia akhirnya bergerak. Ji Feng adalah orang pertama yang bergerak. Dengan satu langkah, seluruh tubuhnya muncul di depan Feng Fei Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang lain tidak bisa mengikutinya. Ini juga pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia ingin mengalahkan putra iblis yang terkenal dengan satu gerakan, seperti bagaimana dia mengalahkan tiga pembudidaya basis dewa sebelumnya. Kemarin, setelah bertukar dua gerakan dengan Feng Fei Yun, dia menebak 90% tentang kultivasi Feng Fei Yun. Baginya, selama dia berusaha sekuat tenaga, dia akan bisa membunuh Feng Fei Yun dengan satu gerakan. Tin Ju Ji Feng merobek udara. Api yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atasnya, seolah-olah ada tujuh atau delapan tanaman merambat ular api melilit lengannya. Guyuran. Suara kepalan tangan yang menembus air muncul. Tentu saja, ini bukanlah suara air yang pecah, melainkan suara udara yang terkoyak. Bam! Kecepatan Feng Fei Yun bahkan lebih cepat. Dia pindah kemudian tetapi tiba lebih dulu. Dia menunjuk ke depan dengan satu jari dan api merah keluar dari jarinya. Itu menyerap api di Tin Ju Ji Feng dan melakukan serangan balik. Ledakan. Seluruh lengan Ji Feng terbakar hitam dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Jika bukan karena dia memiliki alat roh untuk menekan tubuhnya dan memadamkan api di lengannya, lengan kanannya pasti sudah terbakar menjadi abu. Ini adalah seni api Crimson. Apakah kamu mengolah volume delapan seni? Ji Feng adalah keturunan yang luar biasa dari klan pencari harta karun, jadi dia secara alami tahu tentang catatan pencari harta karun Istana Makam, salah satu dari tiga kitab besar. Volume delapan teknik adalah ringkasan dari delapan teknik paling penting dari catatan pencarian harta karun Istana Makam. Itu juga dikenal sebagai prinsip umum. Hanya Crimson Fire Art yang bisa menyerap semua api di dunia untuk digunakan sendiri. Sebelumnya, Ji Feng tidak siap karena dia tidak menyangka energi api di tubuhnya akan diambil oleh lawannya dan melakukan serangan balik. Feng Fei Yun tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia mengulurkan jarinya lagi dan menunjuk ke depan. Seni air gelap. Seluruh sembilan lantai menara pameran bela diri diselimuti oleh kabut putih tebal. Semuanya berkumpul di ujung jari Feng Fei Yun. Kabut bola balik dengan gambar Qi dari 10.000 seni kembali ke asalnya. Seolah-olah seseorang sedang berdiri di atas gunung yang tinggi memandangi pusaran awan di bawah. Qi Feng tidak punya pilihan selain melepaskan citra Qi dari Kilin Batting In Fire. Tubuhnya digabungkan dengan Fire Kilin untuk menembus awan dan juga mengarah ke depan. Dia telah mengolah volume lain dari catatan pencarian harta karun Istana Makam untuk memadatkan energi api yang tak berujung untuk berbenturan dengan seni air gelap. Ledakan. Suara keras terdengar dari dalam kabut putih. Keduanya bertukar pukulan, tetapi hasilnya tidak diketahui. Kemudian, pukulan kedua terdengar, lalu yang ketiga, keempat. Sebanyak 37 getaran terdengar sebelum berhenti. Kabut putih menghilang bersama dengan cahaya pertempuran. Qi Feng sudah berdiri di posisi aslinya, tubuhnya tegak lurus. Ada 37 lubang berdarah di tubuhnya, dan darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Darah mengalir dari celananya ke tanah, membentuk aliran darah kecil. Feng Fei Yun juga berdiri di tempat yang sama dan perlahan menarik jarinya. Tubuh Ji Feng sepertinya telah dipaku menjadi saringan. Dada, perut, lengan, dan pahanya semuanya memiliki lubang berdarah. Tidak hanya mereka berlumuran darah, tetapi mereka juga mengeluarkan hawa dingin yang hitam. Dia tidak menghentikan seni air hitam, tetapi dia berhasil menghindari pukulan di bagian vitalnya. Lubang ini tidak mengenai meridian vitalnya. Jika itu adalah kultifator lain, mereka akan mati 37 kali. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Ini terlalu mengejutkan. Ji Feng yang tak terkalahkan dipukuli hingga keadaan yang menyedihkan. Tubuhnya berlumuran darah, dan ada 37 luka di tubuhnya. Darahnya menetes ke tanah, membuat suara, dada. Di sisi lain, Feng Fei Yun bahkan tidak ternoda oleh setitik debu. Dia tampak sangat tenang, menyebabkan banyak orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pemuda ini pasti telah mencapai pencapaian besar pangkalan dewa. Kalau tidak, dia tidak akan begitu kuat. Banyak orang memiliki pemikiran ini. Jika mereka tahu bahwa Feng Fei Yun hanyalah pangkalan dewa perantara, maka mereka akan menjadi gila. Tatapan Ji Feng sedingin elang. 360 topan muncul di tubuhnya, dan 360 titik akupuntur menyala terus-menerus, menyegel darah yang mengalir keluar dari 37 tusukan. Kulitnya pulih dengan cepat, dan 37 bekas luka muncul. Dalam sekejap mata, dia kembali ke kondisi puncaknya seolah-olah dia tidak pernah terluka. Bagaimana dia bisa membuka semua 360 meridian di tubuhnya? Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kultifator pangkalan dewa pencapaian puncak. Dia tidak membuka semua 360 meridian, dia hanya meminjam seutas kekuatan mereka untuk menyesuaikan darah dan meridiannya ke keadaan yang berbeda. Namun, ini sudah sangat menakutkan. Pangkalan dewa puncak yang mampu membangkitkan kekuatan meridian. Dari awal hingga akhir, Jifeng belum menggunakan kekuatan penuhnya. Lihatlah tatapan surgawi bulan Purnama di dahinya. Dia bahkan belum membukanya. Itu adalah tatapan dewa sejati dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pertarungan antara Feng Feiyun dan Jifeng menarik perhatian banyak orang. Itu menaungi pertempuran di arena lain. Bukan hanya karena kultifasi mereka yang kuat, tetapi juga karena bakat mereka yang luar biasa. Jifeng dengan tenang berkata, hanya dalam satu malam, kultifasi Anda telah meningkat enam kali lipat. Tampaknya Anda telah mencapai pangkalan dewa tingkat menengah. Namun, kata-katanya menyebabkan seluruh marsial battle pagoda mendidih. Tidak ada yang berani mempercayai telinga mereka. Apa, pangkalan dewa menengah? Seorang kultifator basis dewa perantara yang mengenakan jubah daois putih berseru. Dia tidak percaya bahwa Feng Feiyun hanyalah pangkalan dewa perantara. Mereka berdua basis dewa menengah, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Namun, kata-kata ini keluar dari mulut lawan Feng Feiyun, Jifeng, jadi orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Basis dewa menengah, bahkan tokoh-tokoh hebat dari generasi muda tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Mereka tidak percaya bahwa pangkalan dewa perantara bisa memiliki kecakapan pertempuran yang begitu kuat. Apa yang aneh tentang itu? Putra Iblis itu pernah bertarung dengan Juking sebelumnya, jadi wajar jika Jifeng kalah darinya. Tidak ada yang tahu siapa yang mengatakannya, tetapi itu didengar oleh semua orang. Nama Putra Iblis telah menyebar ke seluruh dunia seiring dengan kebangkitan wanita jahat. Hampir setiap pembudidaya di dunia tahu bahwa prefektur Grand Southeran memiliki seorang pemuda dengan darah Iblis yang mengalir di nadinya. Dia telah berperang melawan Juking dan secara pribadi menghidupkan kembali wanita jahat, jadi dia disebut utusan wanita jahat. Terus terang, dia adalah anjing wanita jahat. Namun, sangat sedikit orang yang benar-benar melihat Putra Iblis itu. Hampir setiap pembudidaya berpikir bahwa Putra Iblis harus berada di sisi wanita jahat. Dia adalah monster ganas dan jelek yang membantu wanita jahat membantai dunia. Namun, Putra Iblis itu muncul di pagoda Wan Siang dan bahkan menjadi murid. Bukan saja dia tidak jelek, dia sebenarnya cukup tampan. Paling tidak, inilah pendapat para pembudidaya wanita di sini. Jika dia adalah Putra Iblis, maka itu normal. Mungkin dia benar-benar hanyalah pangkalan Dewa Perantara. Adapun pertarungannya melawan Juking, dia pasti meminjam kekuatan wanita jahat. Kalah. Chi Feng menyeringai dan berkata, saya belum pernah dikalahkan sebelumnya. Saya datang ke sini untuk membunuh kejahatan, jadi bahkan Putra Iblis pun harus mati. Seluruh lantai 4 menara bela diri tiba-tiba tersulut dengan kobaran api, berubah menjadi lautan api. Chi Feng berdiri di tengah lautan api saat kakinya perlahan meninggalkan tanah dan melayang sembilan kaki di udara. Api yang tak terhitung jumlahnya bola balik di sekitar tubuhnya seperti naga api. Itu hanya pemanasan. Feng Feiyun, pertarungan sebenarnya akan segera dimulai. Kesejajaran bintang 5. Lima tonjolan tiba-tiba muncul di tulang punggung Ji Feng, dan lima bola besi emas murni terbang keluar dari tulang punggungnya. Bola besi awalnya hanya seukuran pil, tetapi setelah dirangsang oleh energi roh dan api, mereka menjadi seukuran kepalan tangan. Mereka meledak dengan cahaya emas murni, seperti lima bintang. Ini adalah artefak roh kombinasi. Lima bola besi semuanya ditempa dari besi meteorik. Awalnya, masing-masing memiliki berat lebih dari lima ribu kilogram. Namun, setelah dimurnikan di kolam magma gunung berapi selama delapan ratus tahun, mereka menyusut menjadi seukuran pil obat. Klan Ji menghabiskan beberapa generasi upaya untuk menyempurnakan lima permata api meteorik ini menjadi harta karun roh. Lima jiwa binatang aneh dari ular api bumi disegel di dalam sebagai roh harta karun roh. Untuk menekan harta karun roh di tangan Feng Feiyun, Ji Feng secara khusus membawa harta yang menentukan dari klannya. Lima permata api meteorik melintas dengan rune dari sembilan formasi di bawah kendali niat ilahi Ji Feng. Mereka menari di lautan api seperti meteorit yang mengorbit planet. Pertempuran ini menjadi semakin menakutkan. Bahkan spirit treasure sedang digunakan. Kekuatan harta karun roh ini tak terduga, jadi beberapa siswa terdekat dengan cepat mundur karena takut terpengaruh. Hanya sedikit goresan dari harta karun roh ini akan menyebabkan seseorang berubah menjadi abu. Feng Feiyun berada di dalam menara pameran bela diri, jadi dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari lima permata api meteorik ini. Meskipun dia berada di pangkalan dewa perantara, dia masih tidak bisa melawan mereka dengan tangan kosong. Jadi, hal pertama yang dia lakukan adalah memanggil cincin roh tak terbatas dan melayang di atas kepalanya. Baru pada saat itulah dia bisa menghentikan serangan meteorik Fire Jewels. Namun, pada saat ini, cincin roh tak terbatas hanya dapat dianggap sebagai peringkat terendah di antara harta karun roh. Harta karun roh peringkat pertama, sementara masing-masing permata api meteorik memiliki kekuatan harta karun roh peringkat pertama. Lima permata berturut-turut memiliki kekuatan untuk melawan harta karun roh peringkat kedua. Tentu saja, kelima permata ini harus digunakan bersamaan untuk mencapai tingkat kekuatan ini. Jika mereka digunakan secara terpisah, maka itu bahkan tidak akan mencapai level ketiga dari harta karun roh peringkat pertama. Ledakan, 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 ledakan. Chi Feng telah mengembangkan lima niat ilahi untuk mengendalikan lima permata api meteorik. Dia akhirnya berada di atas angin dan memaksa Feng Feiyun mundur lagi dan lagi. Dia hanya bisa menggunakan cincin roh tak terbatas untuk melindungi tubuhnya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Feng Feiyun, aku sudah tahu bahwa kamu memiliki harta karun roh. Apakah menurutmu kamu tidak terkalahkan di dunia ini dengan harta karun roh? Hari ini, Anda akan mati di bawah permata api meteorik, dan harta karun roh di tangan Anda akan menjadi harta penentu lain dari klan Jisaya. Chi Feng melayang di langit dengan kedua telapak tangannya bersamaan. Lima niat ketuhanannya terhubung ke lima permata api meteorik seperti seorang jenderal dewa yang dapat mengendalikan galaksi. Seluruh lautan api berubah menjadi lima ular api raksasa. Ular itu memiliki diameter 3 meter dan panjang lebih dari 30 meter. Mereka adalah roh ular dari lima permata api meteorik, dan mereka semua menyerang lingkaran pertahanan cincin roh tak terbatas pada saat yang sama. Gemuruh. Sosok Feng Feiyun tidak lagi terlihat. Dia benar-benar ditelan oleh lima ular dan benar-benar ditekan oleh lima permata api meteorik sampai dia menghilang tanpa jejak. Feng Feiyun, ini adalah kekuatanku yang sebenarnya. Bahkan jika kamu mencapai puncak pangkalan dewa, kamu masih bukan tandinganku. Chi Feng memiliki keunggulan absolut. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, lima permata api meteorik akan mampu menembus pertahanan cincin roh tak terbatas. Pada saat itu, itu adalah kematian Feng Feiyun. Hak untuk berbicara selalu ada di tangan pemenang. Chi Feng percaya bahwa dia telah menang, jadi dia secara alami memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan sikap seorang pemenang. Seluruh tubuh Feng Feiyun terbungkus api. Ini bukan api biasa, itu adalah api bumi yang telah diserap oleh permata api meteorik selama 800 tahun. Kekuatan destruktifnya bahkan lebih kuat dari Dark Origin Flame. Bahkan dengan Crimson Fire Art, dia masih tidak bisa sepenuhnya mengendalikan api yang ganas ini. Ini bukan karena seni api merah tidak cukup kuat, tetapi karena kultivasi Feng Feiyun tidak cukup untuk menekan kekuatan menakutkan dari harta karun roh. Bab 196. Cincin roh tak terbatas awalnya hanya harta kuasi roh, tapi Feng Feiyun dengan paksa menyegel jiwa naga merah di dalam cincin, membuatnya menjadi harta roh peringkat pertama. Jika aku bisa menyegel jiwa binatang aneh berusia 800 tahun di dalam cincin roh tak terbatas, maka mungkin itu bisa mencapai peringkat kedua harta karun roh. Meskipun hanya ada satu perbedaan peringkat antara harta roh peringkat pertama dan kedua, perbedaan kekuatannya lebih dari 10 kali lipat. Tentu saja, hanya para ahli di tingkat keempat dari mandat surga yang dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari harta roh peringkat kedua. Orang biasa tidak bisa mengendalikan kekuatan harta roh peringkat kedua, jadi akan lebih mudah bagi mereka untuk menggunakan harta roh peringkat pertama. Meskipun kekuatan kelima permata api meteorik ini dapat menekan cincin roh tak terbatas, mereka masih belum mencapai peringkat kedua. Mereka hanya bisa dianggap di atas peringkat pertama. Meskipun dia dikelilingi oleh lima permata api meteorik, Feng Feiyun tidak panik sama sekali. Harta karun roh dikendalikan oleh niat ilahi, jadi memang sulit untuk menghentikan lima permata api meteorik. Namun, tidak sulit bagi Feng Feiyun untuk mematahkan niat ilahi Ji Feng dan memutuskan hubungannya dengan permata. Selama dia bersedia membayar harga tertentu, dia bisa melakukannya. Mata Feng Feiyun menjadi serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba teringat cincin roh tak terbatas. Seluruh tubuhnya tegang. Kemenangan atau kekalahan akan diputuskan dalam sepersekian detik. Gemuruh. Tanpa perlindungan harta karun roh, kelima permata itu berubah menjadi rantai api yang langsung menuju tubuh Feng Feiyun. Lima ular berapi api melilitnya dengan gila-gilaan. Ledakan. Permata api meteorik adalah tingkat harta karun roh. Meskipun Feng Feiyun menghindari pukulan langsung, itu masih menyerempet bahu kiri Feng Feiyun. Sepotong besar daging langsung hangus menjadi hitam. Untungnya, dia menggunakan Crimson Fire Art terlebih dahulu untuk mengendalikan sebagian api, sehingga kekuatan harta karun roh tidak menyerang tubuhnya. Meski begitu, itu masih menyebabkan darahnya bergolak. Dia hampir tidak bisa menggerakkan bagian kanan tubuhnya. Sekarang, telapak tangan Feng Feiyun langsung menuju permata kelima. Ya Tuhan, apakah dia mencoba melawan senjata roh dengan tangan kosong? Apakah dia mengejar kematian? Beberapa pembudidaya yang menyaksikan melihat Feng Feiyun bertarung dengan artefak spiritual seperti orang idiot, dan berpikir bahwa dia tidak ingin hidup lagi. Chi Feng juga sedikit terkejut. Kemudian, dia mengungkapkan senyum. Dia berpikir bahwa Feng Feiyun telah menghabiskan kemampuannya yang terbatas dan membuat perjuangan terakhir yang putus asa. Dia masih belum menyerah bahkan pada tahap ini. Seperti yang diharapkan dari putra iblis-iblis, desah. Chi Feng menghela nafas sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Feng Feiyun tidak punya jalan keluar, jadi dia tidak punya pilihan selain terus maju. Tidak, kecepatan senjata roh sangat cepat. Ketika telapak tangan Feng Feiyun mencapai permata kelima, itu sudah terbang beberapa meter jauhnya. Dia tidak ingin melawan senjata roh dengan tangan kosong, dia ingin memutuskan lima niat ilahi Ji Feng. Setelah niat ilahi terputus, kelima permata tidak akan dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Mata petugas Yu berkilat dengan kilau saat dia mendecahkan lidahnya. Penglihatannya jauh melampaui pembudidaya biasa, jadi dia bisa melihat melalui niat Feng Feiyun. Namun, Ji Feng tidak memiliki penglihatan seperti ini. Bukannya tidak ada yang berpikir untuk menggunakan metode memutuskan utusan dewa untuk menghancurkan senjata roh, tapi itu terlalu sulit. Bahkan kultifator basis dewa pencapaian besar tidak akan berani melakukan ini. Dapat dikatakan bahwa hanya satu dari seratus yang akan berhasil, dan 99 lainnya akan mati jika gagal. Feng Feiyun hanya berani mencoba karena dia memiliki istana mayat wanita jahat sebagai perisai. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko ini. Namun, kenyataan membuktikan bahwa risiko ini adalah yang benar. Suara mendesing. Lima Divine Sense yang mengendalikan Meteoric Fire Bats terputus. Lima Meteoric Fire Bats kehilangan arah dan menabrak puncak Marsial Battle Pagoda. Lantai lima Marsial Battle Pagoda bergetar sedikit dan mengeluarkan lima suara yang menghancurkan bumi. Giliranku. Sebelum Ji Feng bisa bereaksi, Feng Feiyun sudah tiba di depannya. Telapak tangan besar menghantam kepalanya dan langsung menghempaskannya. Tengkoraknya retak dan daging di wajahnya tampak hampir hancur. Meski terluka, Ji Feng segera berdiri. Mengabaikan lukanya, kedua tangannya yang berlumuran darah mengulurkan tangan dan menyentuh pelipisnya pada saat bersamaan. Dua sinar cahaya memasuki otaknya dan mengalir menuju mata ketiga yang tertutup di antara kedua alisnya. Ini adalah tatapan surgawi bulan Purnama. Meskipun tidak terbuka, itu sudah memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan di dalamnya perlahan pulih. Feng Feiyun merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Suhu di udara tiba-tiba turun dan sumbernya adalah mata ketiga di dahi Ji Feng. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Ji Feng membuka mata ketiganya. Ledakan. Feng Feiyun langsung mengeluarkan infinite spirit ring dan dengan berani menyerang. Ji Feng sekali lagi terpesona. Perutnya berlubang berdarah seukuran kepalan tangan, itu hampir menembus tubuhnya. Kulitnya diukir dengan rune cinabar, jadi dia tidak mati di bawah kekuatan harta karun roh. Dia hanya terluka. Dia langsung duduk dalam posisi meditasi di tanah dan menggertakkan giginya. Dia membiarkan darah mengalir keluar dari tubuhnya, tetapi kedua jarinya masih belum meninggalkan pelipisnya. Energi roh yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dahinya, dan mata ketiga akhirnya terbuka sedikit. Kecemerlangan dingin memadat di dahinya seperti bulan yang akan muncul dari awan gelap. Kekuatan maut menyerang hati Feng Feiyun. Seolah-olah semua darah di tubuhnya membeku. Bukan hanya Feng Feiyun, bahkan siswa yang menonton di kejauhan pun merasakan hal yang sama. Rasa dingin mengalir di punggung mereka saat merinding muncul di lengan mereka. Kekuatan yang membekukan tulang diam-diam turun. Tubuh Ji Feng gemetar seolah dia menggunakan seluruh kekuatannya. Tatapan surgawi bulan purnama di dahinya terbuka sedikit. Menabrak. Kaki Feng Feiyun tiba-tiba membeku. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Ji Feng membuka mata ketiganya. Itu terlalu menakutkan. Dalam sejarah, hanya sedikit orang yang memiliki full moon heavenly gaze alami, dan semuanya adalah karakter yang dapat menguasai langit dan bumi. Rumor mengatakan bahwa full moon heavenly gaze adalah pecahan bulan di dunia fana. Siapapun yang memiliki tatapan surgawi bulan purnama akan dapat meminjam kekuatan bulan, dan kecakapan pertempuran mereka akan melonjak ke tingkat yang menakutkan. Ledakan. Feng Feiyun menghancurkan es di telapak kakinya. Dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk melepaskan sembilan serangan telapak tangan berturut-turut. Sembilan serangan telapak tangan mendarat di tubuh Jifeng, menyebabkan dia memuntahkan sembilan suapan darah. Akhirnya, dia tanpa daya jatuh ke tanah. Mata ketiganya tidak terbuka pada akhirnya karena energi rohnya telah menghilang, sehingga tertutup kembali. Aku tidak mau. Tubuhnya bermandikan darah saat dia jatuh ke tanah, tidak bisa berdiri. Dia berteriak. Suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kengganan, tetapi dia benar-benar dikalahkan. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Meskipun dia berada di tanah, niat bertarungnya tidak berkurang. Jika kamu bisa membuka Full Moon Heavenly Gaze, maka aku pasti tidak akan menjadi lawanmu hari ini. Namun, pada akhirnya kamu tidak membukanya. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak cukup kuat. Di dunia ini, semua orang tidak mau mati, tetapi mereka tetap mati. Tidak ada yang bisa lepas dari nasib Dao Surgawi kecuali mereka bisa mengalahkan Dao Surgawi. Feng Feiyun berdiri di depan Jifeng. Telapak tangannya memancarkan cahaya terang, ingin benar-benar melenyapkan lawan yang menakutkan ini dan membuatnya memejamkan mata selamanya. Ledakan. Pedang kuno berbentuk naga terbang melintasi langit, menyeret ekor emas panjang di belakangnya, seperti ekor naga. Feng Feiyun tidak punya pilihan selain menyerah untuk membunuh Jifeng. Dia menarik telapak tangannya dan menyerang di belakangnya. Desir. Telapak tangan dihancurkan oleh energi pedang. Pedang berbentuk naga merobek lengan baju Feng Feiyun dan meninggalkan bekas darah di pergelangan tangannya. Au! Pedang berbentuk naga terbang kembali ke punggung Litaya dan kembali ke sarungnya. Feng Feiyun melihat pergelangan tangannya dan berkata, ini adalah keluhan saya dengan Jifeng. Anda ingin ikut campur? Litaya mendarat di puncak menara dan dengan bangga menyatakan, Feng Feiyun, kamu salah. Ini adalah keluhan aliansi pembunuh jahat kami padamu. Kami berenam berkumpul di menara pertempuran hanya untuk membunuhmu. Hari ini, darahmu akan mewarnai tiga kaki merah. Feng Feiyun melirik keempat jenius penentang surga lainnya dari aliansi pembunuh jahat. Dia segera menarik pandangannya dan mencibir, jika satu datang, maka saya akan membunuh satu. Jika enam datang, maka saya akan membunuh enam. Feng Feiyun, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu telah menggunakan banyak energi roh dalam pertarunganmu dengan Jifeng. Kamu juga terluka parah oleh meteor fire jewel. Meskipun kamu menyembunyikannya dengan sangat baik, kamu tetap tidak bisa membodohi mataku. Jika aku menyerangmu sekarang, kamu bahkan tidak akan bisa mengambil satu langkahpun dariku. Litaya merasa bahwa membunuh Feng Feiyun adalah hal yang sangat mulia meskipun Feng Feiyun telah bertarung dengan Jifeng. Ledakan Sebelum Litaya bisa menyelesaikannya, dia dikirim terbang oleh Feng Feiyun. Hatinya ditusuk oleh seni air hitam dan hancur berkeping-keping. Darah memercik kemana-mana saat dia jatuh langsung ke tanah. Matanya terbuka lebar dan mulutnya sedikit terbuka. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati untuk Feng Feiyun. Uhuk-uhuk, Feng Feiyun batuk dua suap darah yang mewarnai telapak tangannya merah. Dia memang terluka parah. Sebelumnya, dia menggunakan semua kekuatannya dan menyebabkan lukanya semakin parah. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kultifasi Litaya tidak jauh lebih lemah dari Jifeng. Dia juga seorang jenius yang menantang surga, tapi dia terlalu meremehkan lawannya. Ini adalah kelemahan psikologis, bukan kelemahan kultifasi. Seseorang yang meremehkan lawannya tidak akan hidup lama. Bab 197 Perseteruan antara aliansi pembunuh jahat dan putra iblis jahat diketahui oleh seluruh dunia kultifasi, jadi tidak ada yang mau usil saat ini. Satu sisi mungkin menyinggung sekte abadi dari prefektur Grand Soutran, dan sisi lain mungkin menyinggung wanita jahat. Wajah Feng Feiyun agak pucat dengan seutas darah kemasan menetes dari sudut mulutnya. Dia tampak seperti hantu yang sakit parah. Jelas bahwa dia terluka parah hingga dia bahkan tidak bisa berjalan, apalagi membunuh. Litaya terbaring dalam genangan darah sementara Ji Feng setengah mati. Keduanya jenius yang menentang surga, tetapi meskipun mereka telah jatuh, Feng Feiyun masih berdiri. Feng Feiyun, aku akan mengakhiri hidupmu. Jenius penentang surga lainnya dari aliansi pembunuh jahat terbang ke Menara Beladiri. Dia mengenakan jubah hitam dan sepasang sepatu bot perunggu seberat 300 pound. Di tangannya ada Sol Subduing Sabre 9 cincin yang setinggi manusia. Jenius yang menentang surga ini adalah murid Gerbang Dayan. Bakat dan mentalitasnya sama-sama unggul, dan Sabre Penunduk Jiwa Bercincin 9 di tangannya adalah Harta Kuasiroh. Dia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti Litaya. Meskipun Feng Feiyun tampaknya berada di ambang kehancuran, dia masih sangat serius dan dengan hati-hati memperhatikan setiap gerakan Feng Feiyun. Litaya terlalu meremehkan Feng Feiyun dan berpikir bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Inilah mengapa dia dibunuh dengan metode licik Feng Feiyun dan meninggalkan mayatnya di panggung Beladiri. Feng Feiyun terluka parah, namun para jenius yang menentang surga ini masih ingin mengambil tindakan terhadapnya. Orang-orang ini ingin membunuh Feng Feiyun dan tidak akan berhenti sampai dia mati. Semua ini diputuskan saat Feng Feiyun memasuki Menara Beladiri. Enam ahli dari aliansi pembunuh jahat ada di sini, mereka adalah enam jimat kematian. Jika Feng Feiyun ingin hidup, dia harus membunuh mereka berenam. Sayangnya, dengan situasi saat ini, eh iya, kehidupan Feng Feiyun telah memasuki hitungan mundur sampai mati. Meskipun banyak orang tidak puas dengan kampanye terus-menerus aliansi pembunuhan jahat, tidak ada yang berdiri untuk Feng Feiyun karena tidak ada yang berani menyinggung dunia kultivasi seluruh prefektur Grand Selatan. Belum lagi berbicara untuk Feng Feiyun akan membuat orang berpikir bahwa mereka berada di kam wanita jahat. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Mungkinkah Feng Feiyun masih bertarung? Uhuk-uhuk. Feng Feiyun menutup mulutnya dan terbatuk dua kali. Lebih banyak darah mengalir keluar dan menodai lengan bajunya. Seolah-olah dia sakit parah. Huff. Jenius yang menantang surga dengan sabar penekan jiwa sembilan cincin dengan dingin mendengus dan melepaskan gelombang suara yang terkondensasi menjadi pusaran di udara. Itu menyerang tubuh Feng Feiyun dan memaksanya mundur enam langkah. Feng Feiyun, bukankah kamu sangat kuat sebelumnya? Kenapa kamu bahkan tidak bisa memblokir salah satu gelombang suaraku? Jenius yang menantang surga meraung lagi dan meludahkan cahaya kemasan yang menghantam tubuh Feng Feiyun seperti gelombang besar, memaksanya untuk mundur beberapa langkah lagi. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan bahkan tidak bisa menghentikan gelombang suara lawan. Dia hanya bisa mundur lagi dan lagi saat luka menumpuk di atas luka. Jenius yang menantang surga ini agresif, tetapi Feng Feiyun bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengatakan sepatah katapun. Dia terus batuk darah dan tubuhnya hampir roboh. Namun, ketika semua orang mengira dia akan jatuh, dia akan berdiri tegak lagi. Kamu pengecut, anak iblis jahat apa? Di mataku, kamu hanya babi, ayam, atau anjing. Meskipun jenius yang menentang surga ini hanya berada di alam pangkalan dewa perantara, dia benar-benar dapat menekan Feng Feiyun pada saat ini. Setiap kali dia menyerang, dia sengaja meninggalkan beberapa kelonggaran untuk perlahan menyiksa Feng Feiyun sampai mati. Pada saat ini, Feng Feiyun telah mundur ke tepi lantai 4 menara pameran bela diri. Tubuhnya meringkuk sambil bersandar pada pilar perunggu di ujungnya. Satu langkah lagi dan dia akan jatuh ke jurang yang tingginya beberapa ratus meter. Begitu dia jatuh, bahkan seorang kultifator pangkalan dewa akan dihancurkan menjadi bubur berdarah. Menabrak Jenius yang menantang surga dengan sabar penekan jiwa sembilan cincin dengan santai berjalan ke depan. Pedang dan pedang bergesekan dengan tanah, menciptakan serangkaian percikan api. Wajahnya membawa senyum ganas dan mengejek. Putra iblis jahat akan mati di tanganku. Dia mengangkat pedangnya dan menebas dengan seluruh kekuatannya kali ini. Dia ingin mengirim jiwa Feng Feiyun ke surga barat. Sabar penekan jiwa dengan panjang dua meter dan lebar setengah kaki menciptakan gelombang dewa hitam. Angin pedang melolong seperti raungan binatang raksasa. Belum lagi Feng Feiyun yang terluka, bahkan jika Feng Feiyun berada di puncaknya, tidak mudah untuk memblokir tebasan ini. Banyak orang mengungkapkan ekspresi penyesalan. Meskipun dia adalah putra iblis jahat, pada akhirnya dia tetap jenius. Sebelum dia bisa bersinar, dia sudah terhapus di buayan. Feng Feiyun berjuang untuk menjangkau dengan jarinya yang gemetaran. Jari ini langsung menyentuh ujung pedang. Ledakan. Feng Feiyun terlempar seperti bola dan jatuh dari lantai empat menara pameran bela diri. Retakan. Namun, sabar penekan jiwa juga dihancurkan oleh jari Feng Feiyun. Tubuh pedang pecah menjadi dua bagian karena recoilnya terlalu kuat. Jenius yang menentang surga itu tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Harta semuruhnya hancur dan dia tidak bisa menghentikan langkahnya. Lehernya langsung mengenai pedang yang patah. Pluf. Setengah dari pedang ini sangat tajam dan cepat. Itu langsung memotong kepala jenius yang menentang surga ini. Darah segar menyembur keluar dari lehernya seperti tiang darah. Ledakan. Dentang. Dua bagian dari sabar penekan jiwa dan jenius yang menantang surga itu jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan. Darah masih mengalir dari leher dan kepalanya. Pluf. Adegan ini diluar ekspektasi semua orang. Seorang jenius yang menantang surga yang berada di atas angin benar-benar mati di bawah pedangnya sendiri dan menjadi hantu. Ini terlalu lucu dan sulit diterima. Dalam sekejap mata, ada tiga orang tergeletak di genangan darah di lantai empat menara pameran bela diri. Semuanya adalah para jenius yang menentang surga, tetapi dua tewas dan satu terluka parah. Uhuk-uhuk. Suara batuk darah terdengar lagi. Feng Feiyun baru saja jatuh dari lantai empat, tetapi dia tidak jatuh ke dalam jurang yang dalamnya beberapa ratus meter. Sebaliknya, dia jatuh ke lantai tiga. Saat ini, dia berjuang untuk berdiri dari lantai tiga. Wajahnya bahkan lebih pucat dan dia harus menggunakan pilar perunggu untuk menopang dirinya. Feng Feiyun, hidupmu terlalu sulit. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Jenius keempat yang menentang surga mengambil tindakan. Tubuhnya terbang seperti anak panah meninggalkan busurnya, hanya menyisakan bayangan putih di belakangnya. Kenam ahli dari aliansi pembunuh jahat keluar pada saat yang sama, tetapi setengah dari mereka sudah mati. Ini adalah kerugian besar bagi aliansi. Bagaimana keajaiban terbaik dari prefektur Grand Salteran bisa bertahan? Dua jiwa binatang buas yang aneh keluar dari tubuh jenius keempat yang menentang surga. Keduanya berumur 400 tahun. Yang satu seperti badak bersisik sementara yang lain seperti kelabang berkaki delapan. Sebelum jenius yang menentang surga ini bisa tiba, kedua jiwa binatang itu telah bergegas ke depan Feng Feiyun. Aku ingin mengumpulkan energi terakhirku dan membawamu turun bersamaku. Feng Feiyun tiba-tiba berdiri tegak dan mengambil inisiatif untuk bergegas maju. Aku ingin mengumpulkan energi terakhirku dan membawamu turun bersamaku. Bang, bang. Lengannya diselimuti cahaya kemasan dan mencabik-cabik kedua jiwa binatang itu menjadi beberapa bagian, mengubahnya menjadi dua aliran kabut hijau. Ledakan. Feng Feiyun berubah menjadi pesawat ulang alik emas dan menghantam tubuh jenius keempat yang menentang surga. Lampu emas dan putih meledak pada saat yang sama seperti dua gunung yang saling menabrak, menghancurkan batu giyok dan batu. Ledakan. Suara gemuruh dan cahaya yang menyilaukan memberi dampak visual yang besar bagi semua orang. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata dan melihat lurus ke atas. Luf. Retakan. Suara daging terkoyak dan tulang patah bergema. Orang hanya bisa melihat sosok jatuh dari langit. Seluruh tubuhnya bermandikan darah, seperti mayat berdarah. Penampilannya tidak jelas karena ia jatuh ke dalam jurang beberapa ratus meter di bawah. Apakah dia benar-benar mati bersama musuh? Uhuk-uhuk. Itu adalah suara seseorang yang batuk darah lagi. Feng Feiyun jatuh di lantai tiga menara pameran bela diri. Dia juga berlumuran darah. Dia mencoba beberapa kali tetapi tidak bisa bangun. Pada akhirnya, dia akhirnya berhasil berdiri dengan kedua tangannya sambil terengah-engah. Dia belum mati. Kemudian orang yang meninggal adalah jenius penentang surga keempat dari sebelumnya. Dia tidak mati bersama musuh. Kenapa dia masih hidup? Banyak orang mengertakkan gigi sambil menatap Feng Feiyun. Mampu membunuh tiga orang berturut-turut meski terluka parah benar-benar menyebalkan. Rahang beberapa murid dari pagoda hampir jatuh ke tanah. Apakah orang ini benar-benar terluka atau dia hanya berpura-pura setengah mati untuk membunuh enam ahli dari aliansi tersebut? Bab 198 Feng Feiyun terluka parah hingga sulit baginya untuk berdiri tegak. Dia sangat lemah sehingga dia hampir pingsan. Seolah-olah embusan angin bisa menerbangkannya. Wajahnya sepucat kertas dengan butir-butir keringat menetes di dahinya. Seolah-olah dia adalah lampu di akhir hidupnya. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Mereka takut dibunuh oleh penipu ini. Pada akhirnya, tiga orang jenius yang menentang surga telah mati di tangannya, dan satu lagi terluka parah dan pingsan. Dari enam master aliansi pembunuh jahat, hanya Feng Lingji dan Little Demones yang tersisa. Feng Lingji sudah lama ingin mengalahkan Feng Feiyun untuk menghilangkan rasa malunya sebelumnya. Ini tentu saja waktu terbaik. Dia percaya bahwa Feng Feiyun terluka parah dan satu gerakan sebelumnya telah menghabiskan semua energi rohnya. Jika dia tidak bergerak sekarang, maka tidak akan ada kesempatan yang lebih baik. Tunggu sebentar. Tubuh mungil The Little Demones berubah menjadi bayangan merah dan langsung berteleportasi ke depan untuk menghentikan Feng Lingji. Meskipun Feng Lingji adalah sepupu yang lebih tua dari Little Demones, dia sangat mengkhawatirkan sepupu kecil ini. Dia segera berdiri diam dan tidak berani mengambil langkah maju lagi. Dia sedikit membungkuk dan berkata, saya ingin menangkap pengkhianat itu dan membawanya kembali ke olah leluhur klan Feng. Sepupu kecil, tolong beri jalan. The Little Demones dengan lembut membelai anak kucing di dadanya dan dengan polos tersenyum, dia adalah putra iblis dan aku adalah Little Demones. Kita harus menjadi setan kembar dari klan Feng. Bahkan jika kita ingin menangkapnya, aku harus jadilah orang yang melakukannya. Little Demones pasti akan mampu menekan putra iblis itu. Setelah mendengar ini, Feng Lingji menjadi senang dan mengatupkan kedua tangannya untuk berkata, dengan Little Kasin mengambil tindakan, itu akan mudah. The Little Demones memiliki kuncir kuda dengan jepit rambut kupu-kupu merah. Dia menggelengkan kepalanya seperti drum mainan dan berkata, jika Little Demones ingin melawan putra iblis, maka tentu saja, aku harus melawan yang asli. Feng Lingji. Darah iblis dalam tubuh putra iblis belum terbangun, jadi tentu saja, dia tidak dapat dianggap sebagai putra iblis yang sebenarnya. Little Demones mengedipkan matanya seperti boneka lucu. Ekspresi Feng Lingji berubah saat dia berkata, sepupu kecil, jangan bertindak sembarangan. He he. The Little Demones sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Feng Lingji dan terus bergumam, untuk membangkitkan darah jahat sepenuhnya, seseorang harus meminum darah jahat. Di dunia ini, hanya wanita jahat yang dapat dianggap sebagai kejahatan sejati. Tidak ada iblis di dunia ini, hanya orang-orang yang dicemari oleh sifat iblis. Selama sifat iblis ini mencapai level tertentu, seseorang bisa disebut iblis. Little Demones juga memiliki afinitas jahat di tubuhnya, tapi itu tidak setingkat iblis sejati. Bahkan jika dia membiarkan Feng Fei Yun meminum darahnya, dia tetap tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan darah jahat di tubuhnya. Hanya darah wanita jahat yang benar-benar dapat merangsang darah iblis dan jahat di tubuh Feng Fei Yun. Seseorang yang menjadi iblis sudah cukup menakutkan. Setan yang telah menjadi setan bahkan lebih menakutkan. Ibu Feng Fei Yun adalah iblis. Tubuhnya mengalir dengan darah iblis dan iblis. Dan tubuh Feng Fei Yun tidak hanya memiliki darah iblis dan iblis, tetapi juga darah manusia dan jiwa iblis. Sepupu kecil, jangan main-main atau aku akan melaporkan masalah ini ke Master Clan. Feng Lingji takut Little Demones tidak mengetahui parahnya situasi dan akan menyebabkan bencana. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada akhirnya, Feng Fei Yun memiliki dendam yang mendalam terhadap Clan Feng. Jika darah jahat di tubuhnya terbangun, maka tidak ada yang bisa menekannya. Pada saat itu, Clan Feng pasti akan menghadapi balas dendamnya yang kejam. The Little Demones mengungkapkan senyum jahat di wajahnya saat matanya menjadi sedikit merah. Dia hanya melirik Feng Lingji sekali, tapi itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rumah es. Seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Jika kamu berani berbicara sembarangan, maka aku akan membiarkan kiti-kiti menggigitmu sampai mati. Little Demones memperlihatkan giginya yang putih dan rapi dan sedikit tersenyum. Feng Lingji sama sekali tidak berpikir bahwa dia sedang bercanda. Banyak pembudidaya dari generasi sebelumnya menganggap kata-katanya sebagai lelucon, dan pada akhirnya, mereka semua mati tanpa meninggalkan tulang mereka. Aura jahat dan afinitas jahat dari Little Demones tidak bisa dianggap enteng. Itu dia, jika kakak Gu bisa mengambil nyawanya, maka aku pasti akan menawarkan hadiah yang besar. Murong Zuo membawa seorang pemuda mengenakan jubah daois putih ke menara pameran bela diri dan menunjuk ke arah Feng Feiyun yang berdiri di atas menara. Murong Zuo, Luo Xixiong, dan Gu Lianqiu telah mengundang lima pembunuh dari suku bumi kuno untuk membunuh Feng Feiyun di luar pagoda Wansiang. Namun, mereka malah dibunuh oleh Feng Feiyun, menyebabkan mereka dipermalukan sekali lagi. Kebencian di hati mereka sangat dalam, jadi mereka mengundang Gu Qing untuk membunuh Feng Feiyun untuk meredakan kebencian di hati mereka. Gu Qing berusia sekitar 25 tahun. Wajahnya setajam pisau dan alisnya seperti bayang-bayang pedang. Dia memiliki aura ilmiah seorang sarjana dan ketangguhan seorang seniman bela diri. Namun, usianya yang sebenarnya sudah 39 tahun, jadi dia sudah tidak muda lagi. Pencapaian besar Gad Bes adalah rintangan besar. Dia telah berlatih di Menara Beladiri selama 23 tahun dan masih belum bisa menerobos. Bahkan jika dia melanjutkan, itu tidak akan banyak berguna. Tepat ketika dia akan keluar, Murong Zuo datang untuk menemukannya dan memintanya untuk membunuh seseorang. Ini tentu saja bukan masalah besar baginya. Selama lawannya bukan basis dewa pencapaian besar, dia yakin bisa membunuh mereka. Selain itu, Murong Zuo juga menjanjikannya pil kondensasi sumber peringkat kedua sebagai hadiah. Jika dia memiliki pil kondensasi sumber peringkat kedua, maka mungkin dia bisa menembus ke pencapaian besar pangkalan dewa. Godaan ini tidak kecil, jadi dia setuju. Kamu berbicara tentang dia, Gu Qing memiliki pedang diok yang tergantung di pinggangnya. Dia dengan tenang menatap Feng Fei Yun yang setengah mati di lantai tiga menara pameran bela diri dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, sangat lemah, sangat mengecewakan. Dia tidak lemah sama sekali. Empat jenius yang menentang surga telah dikalahkan olehnya, tiga tewas dan satu luka parah. Gu Lian Kiu, yang menjaga arena, melihat bahwa Murong Zuo telah mengundang seseorang, jadi dia menceritakan pertempuran sebelumnya. Murong Zuo dan Luo Siksiong secara alami tercengang, tetapi Gu Qing mengungkapkan ekspresi menghina dan berkata, mereka berdua adalah pangkalan dewa puncak, tetapi perbedaannya puluhan kali lebih besar. Mengapa demikian, Gu Lian Kiu masih jauh dari pangkalan dewa puncak, jadi dia tidak memahami misteri level ini. Gu Lian Kiu adalah seorang beastmaster dari klan terkenal. Dia memiliki penampilan dan sosok yang menakjubkan, jadi dia pasti bisa dianggap sebagai nona muda yang mulia. Mata Gu Qing dengan rakus menyapu payudaranya yang mengjulang tinggi, lalu dia perlahan berkata, semua orang tahu bahwa begitu seorang kultifator mencapai mandat surga tingkat pertama, umur mereka akan meningkat menjadi 500 tahun. Di mata para kultifator yang benar-benar kuat, hanya mereka yang memiliki mencapai amanat surga dapat dianggap sebagai kultifator sejati. Mereka yang belum mencapai amanat surga, begitu mereka mencapai tanda 100 tahun, tubuh dan kekuatan mereka akan menurun. Paling-paling, mereka hanya bisa hidup selama 150 tahun. Bahkan prestasi besar penggarap pangkalan dewa tidak terkecuali. Sangat sedikit pembudidaya yang dapat mencapai mandat surga, dan mereka semua adalah orang-orang dengan pemeliharaan yang besar. Tidak hanya mereka membutuhkan bakat, tetapi mereka juga membutuhkan kesempatan, obat roh, dan keberuntungan. Semua ini sangat diperlukan. Sementara itu, pangkalan dewa puncak dan pangkalan dewa pencapaian besar mengumpulkan sumber daya untuk menerobos mandat surga. Semakin kuat akumulasi, semakin mudah untuk melewati kesengsaraan bumi. Puncak pangkalan dewa adalah garis pemisah. Begitu seseorang mencapai pangkalan dewa puncak, mereka akan dapat menumbuhkan untayan niat ilahi. Hanya dengan niat ilahi seseorang dapat mengendalikan objek dan terbang di langit. Selain itu, dewa niat dapat menggantikan mata untuk melihat gerakan sekecil apapun dari jarak seribu mil. Kultivasi basis dewa puncak adalah kultivasi niat ilahi seseorang. Semakin kuat niat ilahi seseorang, semakin kuat jadinya. Beberapa orang hanya mengembangkan satu niat ilahi sementara yang lain dapat mengolah delapan. Perbedaan kekuatan lebih dari sepuluh kali. Murong Zuo bertanya, lalu berapa banyak niat ilahi yang dipupuk oleh Saudara Gu? Delapan. Gu Qing dengan dingin menatap Feng Feiyun di kejauhan dan melanjutkan, menurut Nonagu, jenius Jiklan yang menantang surga, Ji Feng, hanya mengembangkan lima niat ilahi, namun dia masih bisa melawan Feng Feiyun sampai akhir. Titik di mana kedua belah pihak terluka. Belum lagi Feng Feiyun saat ini terluka, bahkan jika dia berada di puncaknya, saya hanya perlu satu gerakan untuk membunuhnya. Berapa banyak niat ilahi yang harus dikembangkan seseorang untuk mencapai pencapaian besar basis dewa? Murong Zuo bertanya dengan sedikit kekaguman. Manusia memiliki tiga jiwa dan tujuh roh, jadi tentu saja, mereka membutuhkan sepuluh niat ilahi untuk mencapai pangkalan dewa pencapaian besar. Saat berbicara, kaki Gu Qing mulai membentuk sisik besi. Totalnya ada delapan, dan masing-masing melayang di udara. Dia menginjak mereka seolah-olah sedang berjalan di udara saat dia perlahan berjalan menuju Menara Pameran Bela Diri. Mengambil uang seseorang untuk menghilangkan musibah, belum lagi targetnya adalah orang yang terluka dan sekarat. Ini banyak sekali. Gu Qing, bahkan jika Feng Feiyun berpura-pura terluka, dia pasti masih mati. Mata cantik Gulian Kiu membawa kilatan kejam. Ekspresi Luo Siksiong tiba-tiba menjadi serius ketika dia bertanya, Benar, Saudara Murong, apa hubungan antara wanita ji itu dan Feng Feiyun sejak hari itu? Setelah mendengar ini, ekspresi Gulian Kiu dan Murong Zuo berubah. Mereka mengingat apa yang terjadi setelah Feng Feiyun pergi hari itu. Wanita ji itu benar-benar terlalu menakutkan. Murong Zuo menyentuh bekas luka di lehernya. Saat itu, kepalanya hampir dipenggal oleh wanita garang itu. Hatinya masih gemetar bahkan sekarang. Wanita itu adalah wanita gila. Saat itu, Feng Feiyun bertanya tentang selir kedelapan ayahku. Malam itu, dia masuk ke rumahnya dan membunuhnya. Bahkan mayatnya dibakar menjadi abu. Mata Murong Zuo membawa kilatan dingin saat dia melanjutkan, dia juga membunuh saudara laki-lakiku, Murong Ta, dan juga mengubah mayatnya menjadi abu. Sepertinya orang lain dengan dendam mendalam terhadap Feng Feiyun ingin membunuh semua orang yang berhubungan dengan Feng Feiyun. Feng Feiyun telah menyinggung beberapa orang. Gulian Kiu menghela nafas. Bab 199 Menara Pameran Bela Diri menjadi bergolak lagi. Kedatangan Gu Qing di langit menyebabkan keributan besar. Apakah Gu Qing juga ingin membunuh Feng Feiyun? Gu Qing keluar. Belum lama ini, seorang anak ajaib naik ke atas dan mencapai puncak pangkalan dewa pada usia 16 tahun, menyebabkan kegemparan besar di pagoda. Kemudian, dia pergi ke kultivasi terisolasi selama 23 tahun. Rumor mengatakan bahwa dia sedang mengolah seni pedang yang sangat mendalam. Sekarang setelah dia keluar, apakah ini berarti dia telah berhasil mengolah seni pedang ini? Apa yang disebut pelatihan terisolasi ini bukanlah kematian. Setelah 23 tahun, dia masih akan keluar dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak akan meninggalkan pagoda. Kultivasi Gu Qing pasti telah mencapai puncak pangkalan dewa dan mengolah setidaknya tujuh niat ilahi. Kalau tidak, dia tidak akan berada di peringkat 278 di daftar ratusan pagoda. Siapapun yang bisa masuk ke dalam 300 teratas dari daftar ratusan pagoda setidaknya memiliki tujuh niat ilahi. Daftar ratusan pagoda adalah peringkat para ahli muda pagoda. Hanya mereka yang berusia di bawah 40 tahun yang memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar. Ada total 500 nama. Selama seseorang bisa menjadi 500 generasi muda pagoda teratas, mereka akan bisa masuk daftar. Keajaiban yang bisa masuk daftar semuanya adalah target yang ingin direkrut oleh kekuatan besar. Mereka juga bintang pagoda dan disembak oleh banyak murid muda. Gu Qing menginjak delapan timbangan besi dan perlahan turun ke lantai tiga menara pameran bela diri. Pedang diok putih tergantung di pinggangnya sementara dia mengenakan jubah ilmiah putih, membuatnya tampak seperti seorang sarjana yang penuh teka-teki. Langkah Feng Feiyun lemah saat dia berdiri di tepi menara pameran bela diri dengan ekspresi sakit-sakitan. Masih ada bekas darah di lengan baju dan mulutnya seolah-olah dia tidak punya banyak nyawa lagi. Siapa kamu? Feng Feiyun berbicara dan batuk dua kali. Gu Qing Gu Qing menjawab dengan acuh tak acuh. Aku tidak mengenalmu. Tatapan Feng Feiyun sedikit bergeser ke arah kelompok Murongzuo di kejauhan. Dia tahu bahwa ini adalah seorang ahli yang diundang oleh orang-orang ini. Awalnya, Feng Feiyun merasa tidak ada kebencian yang mendalam antara dia dan orang-orang ini. Tidak perlu membunuh mereka. Dia ingin membiarkan mereka hidup. Namun, orang-orang ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan memprovokasi dia lagi dan lagi. Mereka tidak ingin hidup lagi. Sudut mulut Gu Qing meringkuk saat dia tertawa, Awalnya aku tidak ingin membunuh orang yang terluka parah, tapi hidupmu terlalu berharga, jadi aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Feng Feiyun dengan lembut menganggup dan berkata, Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Meskipun dia terluka parah dan diambang kematian, Feng Feiyun tampak sangat tenang. Ekspresinya sangat tenang, meskipun orang yang berdiri di depannya adalah seorang ahli yang telah berkultivasi selama beberapa dekade. Gu Qing tidak berpikir bahwa akan ada seseorang yang tidak takut mati di dunia ini. Dia mendengus pelan dan mengulurkan dua jari di tangan kanannya. Dia membentuk segel pedang dan delapan sisik besi yang mengambang di bawah kakinya terbang pada saat bersamaan. Kecepatan mereka meningkat puluhan kali lipat dan mereka berubah menjadi bilah yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di sekitar tubuhnya. Desir, desir, desir. Suara pemecah angin yang menusup telinga yang tak terhitung jumlahnya muncul saat bayangan hitam melesat di udara. Satu energi untuk mengendalikan delapan hukum, hanya pembudidaya dengan delapan niat ilahi yang dapat melakukan ini. Putri, apakah menurutmu kita harus, petugas Yu, yang berdiri di samping, berbisik? Mata tuanya menyipit saat dia menatap lekat-lekat ke menara pameran bela diri. Mata kasim tua ini sangat tajam dan bisa mengatakan bahwa sang putri tertarik pada Feng Fei Yun. Dia ingin merekrutnya sebagai tamu, jadi dia mengingatkannya. Jika dia bisa membantu Feng Fei Yun saat ini, maka dia tidak akan takut dia tidak akan berterima kasih dan berjanji setia kepada sang putri. Putri Luofu tersenyum dan sedikit menggelengkan kepalanya, Duking mungkin kuat, tetapi putra iblis tidak mudah dibunuh. Mari kita tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai anak iblis didorong ke ambang kematian, baru kita bisa mengambil tindakan. Ini akan lebih efektif. Putri benar, Kasim Yu menganggup dan membungkuk. Sangat baik, kali ini, aku akan memadatkan kekuatan hidupku yang terakhir untuk menjatuhkanmu bersamaku. Feng Fei Yun mengatakan ini dan menyeka darah dari mulutnya. Dia melepaskan sembilan teknik rahasia berturut-turut seolah-olah dia benar-benar memadatkan untayan energi terakhir. Namun, ketika dia mengatakan ini lagi, tidak ada yang mempercayainya lagi. Ini karena terakhir kali dia mengatakan ini, dia telah membunuh seorang jenius yang menentang surga. Bajingan, putra iblis itu terlalu jahat. Setiap kali, dia memadatkan energi terakhirnya, tetapi dia masih belum selesai bahkan setelah beberapa kali mencoba. Siapa yang akan percaya bahwa dia memadatkan sedikit energi terakhir? Banyak pembudidaya diam-diam mengutuk Feng Fei Yun karena terlalu licik. Delapan timbangan besi membawa aura pembunuh dan menelan seluruh ruang. Seolah-olah mereka jatuh ke penggiling daging dengan niat membunuh di mana-mana. Hus, wus, wus. Ledakan. Feng Fei Yun akhirnya memadatkan sedikit energi terakhir dan berjuang untuk memanggil cincin roh tak terbatas. Sebuah cahaya hitam membubung ke langit dari cincin itu saat enam diagram kuno muncul. Yang pertama adalah delapan trigram rune misterius. Trigram yindan yang berputar di langit dengan enam belas rune misterius yang mengelilinginya. Tidak ada yang bisa mengerti apa enam belas rune ini, tetapi mereka mengandung kekuatan yang mengerikan. Yang kedua adalah kuali kuno empat yang kuali perunggu misterius dan mistis melayang di tengah rune dengan empat domba hijau menjaga keempat kakinya seperti empat pilar surgawi. Yang ketiga adalah pagoda roh dunia bawah, yang keempat adalah raja terbang, yang kelima adalah perjamuan seratus hantu, dan yang keenam adalah lampu segudang. Bersama dengan diagram sungai kuda naga pada wanita jahat, ada total tujuh diagram kuno. Masing-masing berisi dao yang sangat kuno dan mendalam. Orang hanya bisa merasakan pesona aneh mereka, tapi mereka tidak bisa memahami maksud dibaliknya. Enam diagram kuno awalnya terukir di cincin roh tak terbatas, tetapi tidak pernah sejelas sekarang. Seolah-olah enam dunia nyata telah ada. Bahkan Feng Feiyun mengungkapkan sedikit keterkejutan pada saat ini, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Dia langsung melepaskan cincin roh tak terbatas bersama dengan enam diagram kuno, mengetuk delapan sisik besi terbang ke belakang. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari harta karun roh, dan hanya harta karun roh yang bisa menghentikannya. Kamu benar-benar memiliki harta karun roh. Ekspresi Guking sedikit berubah. Sebelum mengambil tindakan terhadap Feng Feiyun, dia tidak tahu bahwa Feng Feiyun memiliki harta karun roh. Omong kosong, Feng Feiyun sendirian memegang cincin roh tak terbatas saat dia melangkah maju. Dia menggunakan kekuatan infinite spirit ring untuk menghancurkan setengah dari delapan sisik besi Guking. Selangkah demi selangkah, Feng Feiyun tidak memberi Guking kesempatan untuk melawan. Energi roh dalam tubuh Guking melimpah, dan niat sucinya sangat kuat. Dia juga harus melepaskan beberapa teknik rahasia untuk menghentikan tekanan dari spirit tracer. Bukankah kamu terluka parah? Guking mundur tiga langkah dan melepaskan kekuatan tujuh kilin dengan kedua tangan untuk menstabilkan tubuhnya. Yah, tentu saja aku terluka parah, tapi aku menggunakan kekuatan terakhirku untuk menjatuhkanmu bersamaku. Semakin banyak Feng Feiyun bertarung, semakin ganas dia jadinya. Dia merobek kekuatan tujuh kilin, dan kekuatan harta karun roh terbang keluar dari sisi leher Guking, hampir menusuk tenggorokannya. Kurang ajar kau, Guking merasa menyesal. Pada saat ini, Feng Feiyun sama sekali tidak terlihat seperti orang yang terluka, dia seganas banteng. Ledakan. Cincin roh tak terbatas membawa enam diagram kuno dan mengelilingi seluruh lantai tiga menara pameran bela diri seolah ingin menekan Guking sampai mati. Suara mendesing. Sinar cahaya putih keluar dari halo energi roh seperti pilar cahaya yang tak terbendung. Itu menembus diagram kuno dan bergegas keluar. Memiliki harta karun roh tidak membuatmu tak terkalahkan. Feng Feiyun, kamu belum mengembangkan niat ilahi. Jadi kamu bahkan tidak bisa mengerahkan satu persen dari kekuatan harta karun roh. Tidak akan sulit bagiku untuk mengalahkanmu. Pedang awan putih sepanjang satu meter di pinggang Guking terbang keluar seperti naga putih, menebas blokade alat roh dan menerobos domain. Dia benar. Meskipun Feng Feiyun memiliki harta karun roh, peningkatan kecakapan pertempurannya tidak terlalu menantang, jadi sepertinya dia tidak bisa membalas. Aku telah berkultivasi terisolasi selama 23 tahun dan telah mengembangkan teknik pedang tertinggi. Selama aku tidak memenuhi pangkalan dewa pencapaian besar, aku tak terkalahkan dan dapat menembus harta karun roh dengan satu tebasan. Guking awalnya tidak ingin menggunakan teknik tertingginya saat ini. Pada akhirnya, setiap orang akan menyimpan satu atau dua es tersembunyi untuk momen hidup dan mati untuk mencapai efek membunuh satu pukulan. Namun, di bawah pengawasan banyak orang, jika dia kalah dari seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah dan usia yang lebih mudah, lalu bagaimana dia bisa memantapkan dirinya di pagoda di masa depan. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan kartu trufnya. Saya juga memiliki teknik tertinggi yang telah saya kembangkan selama beberapa ribu tahun. Baru-baru ini, saya telah mencapai pangkalan dewa perantara sehingga akhirnya saya dapat menggunakannya. Anda akan menjadi target pertama saya. Feng Feiyun menyingkirkan cincin roh tak terbatas dan meletakkannya kembali di ibu jarinya. Bajingan, penipu Feng Feiyun ini membual lagi. Siapa yang akan percaya bahwa dia memiliki teknik tertinggi yang telah dia kembangkan selama beberapa ribu tahun. Seorang kultifator akhirnya tidak bisa tidak mengutuk. Bahkan putri Luofu dan karakter hebat generasi muda memiliki garis hitam di dahi mereka. Membual ini terlalu banyak. Meskipun Feng Feiyun memiliki rekor termasyur dalam pertempuran ini dan membantai beberapa jenius yang menentang surga, tidak ada yang mengingat kekuatannya. Sebaliknya, mereka mengingat kebenaran tertentu, dan itu adalah kata-kata Feng Feiyun yang tidak pernah bisa dipercaya. Bab 200 Teknik pedang juga dibagi menjadi teknik pedang tingkat rendah, teknik pedang tingkat menengah, teknik pedang tingkat tinggi, teknik pedang unik, dan teknik pedang teknik surgawi. Semakin tinggi levelnya, semakin rumit dan sulit teknik pedangnya. Selain itu, bahkan jika seseorang ingin mempelajarinya, mereka mungkin belum tentu bisa. 23 tahun yang lalu, bakat Gu King luar biasa. Pada usia 16 tahun, dia mencapai puncak pangkalan dewa, jadi dia dihadiahi salah satu teknik pedang rahasia. Hanya dengan satu teknik ini saja dia membutuhkan waktu 23 tahun dan beberapa ratus ribu pedang sebelum dia berhasil. Dengan teknik yang satu ini, dia bisa dianggap yang terkuat di bawah gadbes pencapaian besar, atau setidaknya yang terkuat dalam hal kekuatan ofensif. Bahkan para ahli pangkalan dewa puncak dengan sembilan niat suci belum tentu bisa menghentikan pedang ini. Teknik pedang yang membutuhkan kerja keras selama 23 tahun untuk mengolahnya secara alami bukanlah masalah kecil. Ini adalah pedang pertama dari 17 Swords of the Story. Mata karakter hebat dari generasi muda bersinar saat dia menatap lekat-lekat teknik pedang Guking. Dia ingin menghafal teknik pedang tertinggi ini, tetapi tidak peduli seberapa berbakatnya dia dan seberapa kuat basis kultivasinya, dia masih tidak bisa melupakannya setelah sekilas. Meskipun hanya satu gerakan, itu diisi dengan 108 variable, termasuk jumlah roh surgawi dan iblis bumi. Ketika dia secara paksa menghafal 16 variable, dia sudah melupakan variable pertama. Ketika dia menghafal variable ke-17, dia sudah melupakan variable kedua. Ketika dia mencoba mengingat variasi pertama dan kedua, semuanya terlupakan. Meski hanya satu teknik, tidak ada yang bisa menirunya. Kalau tidak, Guking tidak akan mengolahnya selama 23 tahun. Tidak hanya sosok hebat itu, tetapi semua pembudidaya yang hadir yang percaya diri dengan kultivasi mereka sendiri juga ingin secara paksa menghafal teknik pedang tertinggi ini, tetapi semuanya dikalahkan satu demi satu. Uff! Seorang pembudidaya Immortal Foundation Puncak mencoba untuk menghafalnya, tetapi dia terluka oleh niat pedang dan memuntahkan seteguk darah. Putri Luofu sangat berbakat. Jarinya yang seperti batu giok bergerak di udara dengan cahaya tujuh warna di matanya, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Dia hanya berhasil menghafal 34 variasi dan tidak bisa mengingat lagi. Dia adalah putri kekaisaran dan dicintai oleh semua orang, jadi dia tidak kekurangan teknik pedang rahasia. Dia hanya ingin menguji bakatnya. Jika begitu mudah untuk mengolah teknik pedang dari tingkat seni mutlak, itu tidak akan disebut seni mutlak. Bahkan para pembudidaya amanat surga harus berjuang sampai mati untuk seni pedang tertinggi. Lebih banyak desahan terdengar. Beberapa orang bahkan tidak dapat mengingat 10 variasinya, dan bahkan lebih banyak orang bahkan tidak dapat melihat bayangan pedang guking dengan jelas, apalagi menghafal teknik pedangnya. Seni pedang tertinggi tidak dapat dipahami dalam sekali jalan. Bahkan seorang kultifator mandat surga perlu mempelajarinya selama beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelum mereka dapat memahami niat pedang itu. Meskipun guking butuh 23 tahun untuk berhasil mengembangkan teknik pedang ini, itu akan sangat bermanfaat baginya ketika dia menghadapi kesengsaraan bumi di masa depan. Ini akan meningkatkan tingkat keberhasilannya setidaknya 3 kali lipat. Di hadapan pedang yang tak tertandingi ini, Feng Feiyun benar-benar menyingkirkan senjata rohnya. Mungkinkah dia benar-benar mengembangkan semacam teknik pamungkas? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Feng Feiyun baru berusia 10 tahun lebih sedikit. Tanpa kerja keras selama 20 tahun, dia tidak akan berhasil mengembangkan teknik tertinggi. Bahkan jika dia mulai berkultifasi di dalam rahim ibunya, dia tetap tidak akan berhasil. Guking memegang pedang dengan satu tangan dan mengarahkannya ke Feng Feiyun. Meskipun pedang itu hanya bergetar sedikit, itu sudah mengeluarkan 108 suara lembut. Tentu saja, suara-suara aneh ini hanya bisa didengar oleh mereka yang berkultifasi tinggi. Us! Pedang itu seperti kilat saat menembus udara. Mata Feng Feiyun terpaku pada ujung pedang. Seluruh tubuhnya tegang dengan ekspresi serius. Matanya bahkan tidak berkedip saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Telunjuk dan jari tengahnya juga bergetar di udara. Hah! 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 108 suara lembut, tapi kali ini lebih teredam. Seseorang memperhatikan tindakan aneh Feng Feiyun. Kasim tua, petugas Yu, sedikit gemetar ketika dia tiba-tiba menunjuk ke arah Feng Feiyun dan berseru kaget bagaimana mungkin dia. Suara mendesing. Feng Feiyun juga berubah menjadi sambaran petir saat dia melayang di udara. Jari-jarinya seperti pedang dengan 108 energi pedang yang berbeda. Itu teknik pedang yang sama. Pada saat ini, seseorang akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin Feng Feiyun juga mengetahui teknik pedang rahasia Guqing? Mungkinkah dia juga telah mengolahnya sebelumnya? Tidak mungkin, teknik pedang rahasia ini juga merupakan teknik pedang top bahkan di pagodawan siang. Tidak mungkin bocor. Mungkinkah Feng Feiyun baru saja mempelajarinya dan kemudian menggunakannya? Kultifator yang berbicara sedikit tidak percaya diri. Ini, ini bahkan lebih mustahil. Tapi ini satu-satunya kemungkinan. Itu terlalu aneh. Feng Feiyun sebenarnya menggunakan teknik pedang rahasia dan itu sama dengan teknik Guqing. Adegan ini seperti ilusi dan tidak ada yang berani mempercayainya. Kebenaran ada tepat di depan mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Mungkinkah bakatnya sangat kuat sampai sejauh ini? Ini adalah pertama kalinya Putri Luofu benar-benar memandang Feng Feiyun. Jika Feng Feiyun benar-benar dapat mempelajari teknik pedang rahasia dalam waktu sesingkat itu, maka bakatnya tidak lagi dapat dianggap menantang surga. Karakter seperti itu pasti akan bersinar terang di masa depan dengan prestasi yang tak terbayangkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang yang paling tidak bisa mempercayai matanya adalah Gu Qing. Dia telah berlatih selama 23 tahun sebelum berhasil, tapi sekarang Feng Feiyun juga menggunakannya. Ini benar-benar pukulan bagi kepercayaan dirinya. Dia tidak tahu bahwa Feng Feiyun memiliki jiwa Phoenix yang kuat, dan pemahamannya tentang Dao Surgawi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Semua teknik pedang di dunia ini mengikuti Dao Surgawi, jadi tidak sulit bagi Feng Feiyun untuk meniru teknik pedang ini. Harus dikatakan bahwa Feng Feiyun dapat mempelajari teknik rahasia apapun tanpa seorang guru. Dalam waktu yang sangat singkat, dia akan berhasil mengolahnya. Inilah mengapa Feng Feiyun dapat mempelajari kitab suci yang mendalam dan kuno seperti volume 8 seni hanya dalam 10 hari. Ini bukan karena bakatnya yang luar biasa, melainkan karena kemampuannya untuk memahami Dao Surgawi. Dia bisa dianggap sebagai orang nomor satu di dinasti Jin, jadi dia pada dasarnya tidak memiliki kemacetan. Satu-satunya kekurangannya adalah akumulasi energi roh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai pangkalan Dewa Perantara dalam waktu kurang dari setengah tahun. Bahkan delapan jenius sejarah agung tidak akan mampu melakukan ini. Itu adalah 108 variabel yang sama, dan itu juga satu langkah yang sama tanpa menoleh ke belakang. Gu Qing telah mendalami teknik ini selama lebih dari 20 tahun, sehingga penguasaan variabelnya telah mencapai titik kesempurnaan. Pedangnya menembus dan Tian Feng Feiyun. Uff, ujung pedang menembus dagingnya saat darah menyembur keluar dari lukanya. Ha ha, dan Tian Feng Feiyun hancur, jadi kultivasinya hilang. Dia tidak memiliki nasib dengan dao abadi. Kamu lumpuh, ha ha ha. Gu Qing tertawa seperti orang gila. Uff. Tawanya tiba-tiba berhenti saat jari Feng Feiyun menembus dahinya. Pedang jari menembus tengkoraknya, menyebabkan bagian belakang tengkoraknya terbang keluar. Bam. Gu Qing jatuh ke tanah dengan kepala terangkat. Darah merah dan materi otak putih mengalir keluar dari lubang berdarah di antara kedua alisnya. Jenius tertinggi lainnya telah mati di tangan Feng Feiyun. Empat jenius top telah meninggal dalam satu hari. Jika ini terjadi di sekte lain, itu akan cukup merusak fondasi sekte dan menyebabkan kekurangan talenta. Akan aneh jika master sekte dari sekte lain tidak mengutup dan bersumpah. Meskipun itu terjadi di pagoda Wan Siang, di mana para jenius sama seperti awan, ini masih bukan masalah kecil. Seseorang diam-diam pergi untuk melapor ke Tower Lord. Aduh, sudah berakhir, dan Tian saya hancur dan kultivasi saya hilang. Saya bisa merasakan bahwa semua energi roh di tubuh saya hilang. Feng Feiyun menjerit sedih sambil memegangi perutnya. Dia hampir jatuh ke tanah, tapi untungnya, dia mengumpulkan sedikit kekuatan terakhir di tubuhnya untuk menstabilkan dirinya. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pedang guking menembus dan Tian Feng Feiyun. Orang biasa bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak, tapi ini terjadi pada Feng Feiyun. Apalagi teriakannya begitu keras sehingga cukup menarik. Awalnya, ada orang yang ingin memanfaatkan dan Tian Feng Feiyun yang hancur untuk membunuhnya demi membuat nama untuk diri mereka sendiri. Namun, setelah mendengar teriakannya, mereka tidak berani bergerak. Bajingan, kata-kata Feng Feiyun tidak bisa dipercaya. Setiap kali seseorang ingin membunuhnya, mereka akan mati dengan mengenaskan. Siapa sih yang berani bergerak karena takut ditipu olehnya lagi? Contoh berdarah tepat di depan mereka, menyebabkan banyak orang mengepalkan tangan dan mengendurkannya. Terima kasih.